Selamat menikmati 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 Bapak, Ibu sekalian Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bapak Febriu Yang mewakili Ibu Sri Mulyani Pada kesempatan ini Ada yang saya hormati juga para pimpinan di lingkungan TV, JPT, Madya, dan Pratama, dan juga Kepala Pusat Penelitian. Dan yang saya hormati Bapak Subraja Juandono, sahabat dari Almarhum, Bapak T. Kiyangwi, dan juga para narasumber. Di sini ada Profesor Hudi, Profesor Sudarmo dari Australian National University, juga Bapak Dr. Pak Prasetian Tokoh, Rektor Udika Ahmad Jaya, dan Dr. Zamroni Salim, peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi Libi. Kemudian juga saya mengecawakan salam hormat juga untuk Ibu T. Kuanwi, beserta keluarga yang hadir, dan para pimpinan KL, para undangan, para akademisi, peneliti, teman-teman, rekan-rekan dari Almarhum, Bapak T. Kuanwi, para mahasiswa, dan tentu teman-teman media sekalian. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Pusat Penelitian Ekonomi Libi, yang secara konsisten itu telah menyelenggarakan acara T. Kuanwi Lecture ini, dan tahun ini adalah yang ke-6. dan Bapak T. Kuanwi ini adalah tentu, ini salah satu senior saya juga di Libi, yang memiliki jasa besar, sebenarnya tidak hanya dalam mengembangkan Pusat Penelitian Ekonomi Libi, tapi juga Libi secara seluruhan, dan sehingga meskipun beliau sudah tiada, tetapi nama besar dan jasa-jasa almarhum itu menjadi aset intangible bagi kita semua, tidak hanya Libi, tapi juga komunitas akademisi ilmuwan di negara ini. Bapak-Ibu sekalian, jadi Pak T. Kuanwi itu, saya pun memahaminya sebagai peneliti yang sangat produktif, dengan keperibadian yang santun dan juga ramah, sangat sederhana, sehingga memberikan inspirasi bagi para peneliti, para akademisi, teman-teman saya, sampai yang muda-muda sekarang. Selain itu, juga Pak T. Kuanwi memiliki jaringan, jaringan akademis itu saja, baik nasional maupun internasional, yang luar biasa. Sehingga kita tidak perlu lagi meragukan karya Pak T. Kuanwi, itu sebabnya Pak T. Kuanwi pada tahun, misalnya tahun 2004 itu, mendapatkan Dr. Angloris Kausa dari ANU, Australian National University, juga pernah mendapatkan HBP Award, kebetulan saya review-nya pada saat itu juga, di tahun 2006. dan juga tentu Sarwono Braviro Ajo Award. Dan mungkin masih banyak yang lain juga, penghargaan yang diterima oleh Pak T. Kuanwi. Nah, belajar dari latar belakang Pak T. Kuanwi, yang sangat kuat di bidang sejarah ekonomi, kita bisa memahami pentingnya bagaimana kita terus melihat sejarah. Tidak untuk melihat masa lalu, tetapi untuk memakai masa lalu sebagai referensi untuk masa depan. Dalam kita mengambil kebijakan, mengambil keputusan, dan sebagainya. Karena pengalaman sejarah itu menunjukkan kegeliruan dalam melakukan tata kelola ekonomi yang kurang baik, itu bisa berujung pada tentu krisis multidimensi, yang bisa menghancurkan fondasi dan pembangunan yang dengan susah payah, itu kita lakukan. Jadi misalnya Pak Budiono, pada bukunya yang berjudul The Indonesian Economy and Tradition, Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond, Biasanya Pak Budiono, Wakil Presiden RBI sebelumnya, itu bahwa dalam melakukan pengambilan kebijakan, khususnya terkait dengan aspek ekonomi, itu harus ada order, urutan, harus ada fokus, kemudian ada koherensi, rasionalitas, dan juga kesenambungan, kontinuitas. Dari berbagai komponen dan aspek itu, itu menunjukkan bahwa kita harus paham sejarah, karena kalau tidak, kita tidak bisa secara konsisten menjaga keempat komponen itu tadi. Supaya kita melakukan kesalahan yang sama, yang sebenarnya dulu pernah dilakukan, kemudian tahu salah, tetapi kita melakukan lagi. Saya pernah hadirin sekalian, jadi apalagi pada saat ini kan kita juga sedang di satu sisi itu berusaha terus meningkatkan gaya saing ekonomi kita, sehingga kekuatan ekonomi kita, sehingga kita juga terjebak di negara berpendapatan menengah, atau middle income rep, meskipun kita sudah naik kelas dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara dengan kategori berpendapatan menengah atas. Tetapi harus kita pahami bahwa itu hanya sedikit di atas threshold-nya. Threshold-nya itu 4.050 USD. yang harus kita pahami betul, bahwa kita dengan mudah bisa tergelincir kembali ke kategori negara berpendapatan menengah ke bawah lagi, misalnya, kalau kita tidak berhati-hati. Karena kita cukup lama juga berada di level itu, setidaknya sejak 2024 sampai 2018, baru setelah itu kita naik sedikit. Nah, kita saat ini harus berusaha untuk terus naik, dan di lain sisi, di tengah, ya dalam tanda petik, kesulitan ekonomi di tengah pandemi ini, kita juga harus berjuang untuk bisa tetap mempertahankan kemampuan dan kebuatan ekonomi kita, yang tentu ini tidak mudah untuk dilakukan. Sehingga dalam konteks ini, sangat tepat sekali, kita mengundang pembicara kunci, yaitu Bu Sri Mulyani, yang akan diwakili oleh Bapak Febriol pada kesempatan ini, yang mengambil tema, pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19, telah paradigma baru pembangunan ekonomi. Jadi ini momentumnya sangat pas menurut saya, untuk disampaikan, karena kita memang sedang berada di pusat masalah itu. Nah, dalam konteks sektor riset dan inovasi, memang, dan saya sebagai kepala brin saat ini, jadi memang sektor riset dan inovasi ini harus berterang penting, menjadi sentral, dalam membantu negara ini melakukan pemulihan ekonomi di satu sisi, dan juga di sisi lain, sebisa mungkin kita bisa mencuri kesempatan, mencuri kesempatan untuk melakukan loncatan pertumbuhan ekonomi, segera setelah pandemi terakhir, misalnya. Yang sifatnya itu lebih berkesenabungan dan jangka panjang. Nah, itu tidak bisa dilakukan, kalau tidak dengan riset dan inovasi yang kuat. Apalagi di tengah era disruptif saat ini, dan ditambah lagi dengan disruptif akibat perubahan lifestyle, akibat pandemi ini, itu disruptif ekonomi ini terjadi sangat masing. Jadi, kita yang dulunya bisnis yang aman-aman saja, sekarang tiba-tiba menjadi tidak kurang relevan dan menjadi tidak profitable lagi, misalnya. Banyak sekali bisnis-bisnis yang terjadi itu. Meskipun di lain sisi, banyak peluang baru yang tadinya tidak terpikirkan, itu muncul. Dan juga adanya perubahan mindset dan pola perspektif, terus cara kerja masyarakat yang berubah total juga, dalam waktu singgah. Nah, kami melihat ini banyak kesempatan yang kita bisa eksplorasi, itu dari sisi riset dan inovasi, sehingga bisa membantu negara ini untuk segera memulihkan, dan kemudian sekaligus menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan terlalu senambungan di masa mendatang. Apakah itu upaya untuk meningkatkan, misalnya, green economy, yang sekarang menjadi tuntutan dari sebagian besar komunitas dunia dan masyarakat kita juga, di tengah meningkatnya kesadaran atas kesehatan, sanitasi, dan sebagainya akibat pandemi, atau juga munculnya berbagai proses bisnis, model-model bisnis baru, yang tentu juga membutuhkan sentuhan-sentuhan inovasi, invensi inovasi yang sebelumnya sama sekali tidak terpikirkan. Jadi, ini adalah peluang-peluang baru bagi kita, dan sebenarnya, khususnya kalau diliti, saya tahu persis ya, karena saya sebelumnya ke Pak Libi, jadi tiga tahun terakhir itu, untungnya ya, kita sudah melakukan cukup banyak hal dalam mentransformasi proses bisnis yang baru di Libi, misalnya, sehingga kita tidak hanya fokus pada output akhir dari riset itu sendiri, jadi aktivitas riset itu dampaknya terhadap ekonomi, sebenarnya tidak hanya output akhir dari riset itu sendiri, karena kalau output akhir itu, ya pada banyak kasus, karena namanya juga riset ya, itu bisa berhasil, bisa gagal juga. Tetapi ternyata dari aktivitas risetnya itu sendiri, itu kita juga mampu memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Jadi kalau dulu misalnya di Libi itu berbagai platform dan infrastruktur riset itu menjadi call center, menjadi call center. Saat ini, itu secara total ya, secara total itu menjadi profit center. Menjadi profit center, yang benar-benar profit center. Bahkan kami saat ini sudah tidak memakai APBN untuk operasional dan maintenance berbagai platform dan infrastruktur riset kita. Bisa dibayangkan. Sehingga APBN Libi sudah bisa difokuskan hanya untuk infrastruktur. Sebatnya 70 persen itu hanya untuk infrastruktur. Jadi kalau dulu infrastruktur hanya 20 persen kurang ya, bahkan sekarang 70 persen itu infrastruktur. Dan SDM, pengembangan SDM. Sehingga Libi mampu merekrut peneliti baru, berani ya, merekrut peneliti baru dengan kualifikasi minimal S3, misalnya termasuk para diaspora kita. Nah itu menurut saya itu bagian yang nanti di-print juga akan segera kami upayakan berdiri di semua unit. Sehingga itu setidaknya, meskipun kita setidaknya kita tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban, tetapi justru menjadi salah satu penggerak ekonomi utama karena kalau investasi besar-besaran di infrastruktur itu tentu menjadi penggerak ekonomi real yang sangat nyata dalam jangka pendek. Dan yang lebih penting dengan berbagai investasi besar itu, itu tidak hanya menimbulkan multiplier effect dari nilai APBN yang kita terima, yang tadinya hanya habis setiap tahun, itu menjadi punya multiplier effect jangka panjang, tetapi juga ternyata itu mampu menjadi magnet para investor untuk mau masuk. Investor itu bisa berubah ibar, riset, termasuk yang dari luar negeri, dan juga yang benar-benar dalam bentuk investasi, misalnya join lab dan sebagainya. Nah itu yang ke depan akan terus kita perbuat, selain kita memperbuat kapasitas dan kompetensi riset kita secara keseluruhan, sehingga mampu menghasilkan produk-produk akhir riset dan inovasi yang lebih baik dan kompiti. Jadi akhir kata, pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang diamal ini diwakili oleh Bapak Fibriul, yang telah berkenan untuk memberikan keynote speech. Kemudian juga kepada para narasumber, Bapak Prof. Budi Reso Sudarmo, Pak Dr. Presiden Pokor, dan juga Dr. Mas Dr. Samoni Salin, yang berkenan untuk berbagi keatasan dalam upaya kita untuk mendorong ekonomi negara kita di masa mendatang menjadi lebih baik lagi. Selamat berdiskusi, semoga acara ini bisa memberikan pencerahan dan kontribusi real untuk pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih memiliki kaya saing, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Demikian, saya kembalikan kepada pembahacara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santio. Terima kasih, Bapak Andoko. Dan dengan disampaikannya opening remarks oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Laksana Trihandoko. Dengan ini acara Take and with Lecture Series ke-6, Pemulihan Ekonomi dari Pandemi COVID-19, telah paradigma baru pembangunan ekonomi resmi dibuka. Hadirin yang berbahagia, mari kita memasuki acara selanjutnya, yaitu keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Febrio Natan Kacaribu, yang dalam hal ini mewakili Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kepada Bapak Febrio, kami silakan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Laksana Trihandoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Profesor Dr. Trinuke Kujia Stuti, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Bapak Profesor Sudrajat Juandono, Bapak Profesor Budi Resosudarmo, Bapak Dr. Prasetyantoko, Bapak Dr. Zabroni Salim, Bapak Ibu sekalian, dosen, peneliti, akademisi, wartawan, dan hadirin yang saya hormati. Perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, karena ada sesuatu yang harus ditangani segera. Kami dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon izin untuk mewakili Ibu Menteri. Mohon ditampilkan paparannya. Bapak Ibu sekalian, kami akan membawakan peran APBN sebagai instrumen pemulihan ekonomi internasional. Kita ketahui saat ini, kita sedang berada dalam, lanjut ke slide berikutnya, langsung aja, kita akan bicara tentang bagaimana kondisi terkini perekonomian kita, baik di 2020 kita mau berkaca, lalu 2021 seperti apa, dan nanti akan seperti apa, 2022, dan seterusnya. Lalu APBN kita lihat sebagai instrumen bagi pemulihan ekonomi, dan juga kita mau melihat bahwa COVID-19 ini, pandemi ini, kita selalu manfaatkan sebagai momentum untuk reformasi. Nanti akan kita tunjukkan. Dan tentunya hari ini kita mengenang almarhum Bapak T. Kianwi, guru kita, skolor teladan kita, yang kita banggakan dan selalu kita kenal. Lanjut. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkaca, katakalah dalam konteks jangka panjang ke belakang, terlihat bahwa ekonomi Indonesia itu berada dalam konteks tantangan global yang silih berganti. Namun, kita perhatikan bagaimana ekonomi Indonesia selalu resilient. kita lihat misalnya dari sejak, sebenarnya kita bisa tarik mundur lebih jauh lagi, tetapi sejak krisis Asia, Asian Financial Crisis 97-98, pada saat itu ekonomi kita cukup tertekan, sangat dalam, minus 13,1%. lalu setelah itu ada global shock silih berganti. Ada 9-11, ada peluang ketika komoditi super cycle terjadi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tumbuh sangat tinggi, sampai double digit. Lalu bagaimana kita masuk ke global financial crisis 2008-2009, lalu ada boom harga minyak lagi, ada taper tantrum, ada Brexit, trade war, normalisasi kebijakan non-netara Amerika Serikat, dan banyak lagi. Nah, kita lihat bagaimana dengan segala tantangan yang kita hadapi ini, perhatikan garis yang merah, itu adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hampir selalu di atas pertumbuhan ekonomi global. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Bagaimana perekonomian kita sangat resilient, dan selalu bisa tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi global, dan inilah yang menjadi modal kita, inilah yang menjadi proven modal bagi kita, bahwa kita akan selalu bisa resilient, dan bahkan raise above the challenge untuk setiap tantangan yang kita hadapi. ini. Kita lanjutkan. Saat ini, kita menghadapi tantangan yang, salah satu tantangan yang paling berat sepanjang sejarah. Secara global, kita lihat bagaimana pandemi ini masih jauh dari selesai. Kita lihat di India, Brazil, dan sebagainya, kita malah menyaksikan adanya gelombang ketiga, atau gelombang kedua, tergantung negaranya. Dan kita lihat bahwa ini belum selesai. Sehingga, apapun yang sedang kita hadapi, yang kita ikhtiarkan saat ini, masih menghadapi challenge yang cukup berat secara global. Kita lanjutkan. kita lihat bagaimana Indonesia berhasil menjaga kasus cukup rendah, paling tidak dalam dua bulan terakhir. Bapak-Ibu sekalian, ini bukanlah pekerjaan yang mudah, ini bukanlah pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri, tetapi ini adalah hasil ikhtiar, dan pekerjaan keras dari semua komponen bangsa, bagaimana kita bisa berhasil menjaga kasus COVID-19 ini bisa konsistently selalu cukup rendah dalam dua bulan terakhir. Lebih baik lagi kalau kita bisa turunkan lagi di bawah 4.400 ini untuk data terakhir untuk 25 April. Kita lihat juga kasus kematian harian ini juga semakin rendah, kasus aktifnya juga secara konsisten terus semakin rendah. inilah yang harus kita jaga bersama-sama seluruh komponen bangsa bagaimana kita bisa di tengah ancaman yang masih besar secara global kita lihat tadi, Indonesia kita bisa bekerja keras bersama-sama untuk menurunkan kasus ini dan kita jaga supaya pemulihan ekonomi kita juga bisa berjalan beriringan dengan keselamatan jiwa dari penduduk kita dalam konteks pandemi ini. Lanjut. vaksinasi ini terus dijalankan dengan sangat masif. Saat ini Indonesia termasuk salah satu negara yang melakukan vaksinasi paling agresif. Saat ini berdasarkan data 24 April kemarin kita berada di peringkat 9 dari jumlah dosis yang sudah disuntikkan. Tentunya kita ingin bisa lebih cepat lagi. ini memang target yang kita lakukan untuk mencapai herd immunity untuk mencapai 181,5 juta orang divaksinasi di sekitar kuartal pertama 2022. Saat ini kita terus berpacu untuk di satu sisi kita terus menjaga tadi kasusnya rendah. Kita lakukan 3M, 3T disiplin dari masyarakat sangat kita hargai dan kerjasama dari semua pihak itu sangat menentukan bagaimana kita bisa berhasil menjaga kasusnya tetap rendah dan tetap terkelola dengan baik. Tapi vaksinasi memang menjadi senjata utama yang harus kita dorong lebih cepat lagi dan harapannya trajectory yang kita lihat ini dengan suplai vaksin yang terus bisa kita secure harapannya kita bisa mencapai target sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan di sekitar kuartal pertama 2022. Tapi tentunya berjalan dengan itu kita juga berharap bagaimana vaksinasi ini dengan meningkatnya imunitas secara menyeluruh secara berkala dari penduduk kita masyarakat juga sudah mulai bisa melakukan aktivitas namun tetap dengan kehati-hatian yang terus melakukan 3M dan 3T sehingga aktivitas ekonomi kita bisa mulai berjalan sehingga lapangan kerja bisa tercipta lagi supaya masyarakat juga bisa menghidupi hidupnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan sebelum pandemi yang kita alami ini. Kita lanjutkan. Tantangan masih terus ada kita lihat belakangan ini memang secara ekonomi global itu banyak peluang yang kita lihat walaupun tadi kita diharapkan pada kondisi pandemi yang belum berakhir kita lihat secara global PMI manufaktur dunia itu membaik ini tertinggi sejak Februari 2011 lalu kita juga mungkin akan bisa sangat diuntungkan oleh harga komoditas yang semakin membaik di tahun ini pasar keuangan juga semakin stabil secara global maupun emerging market harga komoditas tadi kita bisa bisa nikmati juga dan pertumbuhan dari main trading partner kita seperti Tiongkok itu akan juga menjadi faktor yang positif bagi kita vaksinasi global juga terus berjalan secara progresif ini data per 19 April kalau sekarang setahu saya itu sudah lebih dari 1 bilion dosis sementara ekonomi global memang diproyeksikan membaik tahun ini secara signifikan dan juga terus berlanjut di 2022 nah tadi sudah kita sebutkan perkembangan global yang masih harus kita waspadai varian baru lalu juga bagaimana akses vaksin ini belum merata di seluruh dunia Indonesia termasuk yang paling early dalam secure kontrak-kontrak untuk vaksinasi tersebut sehingga kita cukup bisa agresif dalam melakukan vaksinasi untuk memproteksi penduduk kita demikian kurang lebih secara umum bagaimana perkembangan positif ini dengan masih ada risiko ketidakpastian kita tetap harus bisa mengendalikan pandemi ini secara domestik dan juga bisa punya peluang untuk mempercepat recovery kita dan memperkuat reform kita mulai tahun ini lanjut ini tadi yang kita sebutkan tentang PMI global dan bagaimana Indonesia juga sudah sangat ekspansif dan ini angkanya sudah menunjukkan 5 bulan berturut-turut dan angka terakhir 53,2 ekspansif itu merupakan angka tertinggi sejak April 2011 jadi optimisme ini yang sudah tercermin dari sisi supply dari manufaktur kita inilah yang harus kita jaga bagaimana demand nanti harapannya bisa mulai bergerak lagi merespon optimisme dari sektor sisi supply yang sudah mulai beroperasi dengan disiplin kesehatan yang masih terus terjaga ini yang harus ini yang memang kita harapkan bisa terus kita jaga untuk pemulihan ekonomi kita secara signifikan di 2021 ini lanjut kalau kita lihat bagaimana konsumsi masyarakat ini juga sudah mulai leveling off dan menunjukkan optimisme tentunya ini dibantu oleh kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan untuk mulai mendorong sisi demand lagi di satu sisi memang kita menyadari bahwa masyarakat memang masih khawatir dengan kondisi COVID di satu sisi kita melihat bagaimana masyarakat melakukan disiplin 3M 3T tadi dan di satu sisi kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat sebenarnya ingin sekali untuk mulai meningkatkan mobilitasnya dan mulai meningkatkan konsumsinya nah tetapi sentimen inilah yang perlu kita jaga supaya masyarakat semakin percaya diri dan masyarakat semakin nyaman untuk melakukan kegiatan aktivitas ekonominya dan konsumsi bisa meningkat lagi kita lanjutkan tanda-tanda ini memang semakin kuat kita lihat khususnya dari data bulan Maret kemarin mulai dari indeks penjualan retail indeks keyakinan konsumen penjualan mobil konsumsi listrik ini terutama dari sisi bisnis dan sisi industri nya yang kita pantau sangat positif lalu google mobility bagaimana masyarakat mulai bergerak pergerakan masyarakat itu berkorelasi positif dengan konsumsi lalu bagaimana PMI ini tadi sisi supply optimisme dari sisi supply itu terus melakukan ekspansi artinya siap-siap untuk menjual barangnya beberapa bulan ke depan lalu konsumsi semen juga kita lihat terus meningkat ekspor kita terus membaik ini cukup tinggi di bulan Maret itu 30,26% year on year nya impor juga sudah mulai meningkat artinya pertumbuhan geliat dari sektor manufaktur itu sudah mulai kelihatan bagaimana barang input dan barang modal itu mulai digunakan di sektor manufaktur lanjut ini yang kita lihat untuk 2021 memang masih di warnai dengan ketidakpastian akan tetapi kalau kita lihat konvergensi dari estimasi-estimasi yang dilakukan oleh banyak lembaga itu menunjukkan bahwa 2021 akan significantly lebih baik jauh lebih baik dibandingkan 2020 nah ketidakpastian itu memang masih tercermin di angka estimasi kita maupun dari lembaga internasional pemerintah mengestimasi 4,5 sampai 5,3 pertumbuhan ekonomi secara real di tahun 2021 secara keseluruhan tadi sudah kita sebutkan kondisi pandemi harus dikendalikan vaksinasi harus dipercepat tetapi APBN 2021 yang ekspansif dan konsolidatif ini memang terus difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandeminya dan memperkuat tren pemulihan ekonomi tersebut dengan berbagai kebijakan yang nanti akan saya jelaskan lalu juga terjadi koordinasi yang kuat terpadu di KSSK untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha di situ ada Kementerian Keuangan BI, OJK dan LPS dan juga satu yang layak kita untuk banggakan dan harus dorong mulai implementasinya adalah reformasi struktural yang sudah dimulai dengan dikeluarkannya undang-undang kita kerja tahun lalu ada beberapa highlight yang bisa kita bicarakan di sini ada tentang Indonesia Investment Authority bagaimana juga kita melanjutkan pembangunan infrastruktur yang prioritas lalu khusus untuk Q1 kita lihat tadi data-data sudah membaik dan harapannya ini bisa terus kita lanjutkan lanjut nah sekarang kita masuk melihat bagaimana APBN tersebut sebagai instrumen pemulihan ekonomi lanjut mulai dari 2020 dan juga kita lanjutkan secara kuat di 2021 Bapak-Ibu Bapak-Ibu sekalian mungkin sekedar flashback sebelum terjadinya pandemi di APBN 2020 itu ekonomi kita sedang dalam trajektori untuk pertumbuhan ekonomi 2020 itu 5,3% artinya dengan kondisi 2020 kemarin realisasinya itu minus 8,8% lebih rendah daripada seharusnya daripada kalau tadinya tidak ada pandemi nah tetapi ya tentunya pandemi ini dihadapi oleh seluruh negara inilah bagaimana APBN itu telah bekerja keras di tahun 2020 di tahun 2021 bagaimana di tahun 2020 respon fiskal kita dalam menghadapi awal dan juga masa pandemi 2020 itu sangat sangat signifikan belanja negara naik 284 triliun rupiah walaupun ketika itu karena pandemi sangat dalam aktivitas ekonomi sangat terkoreksi pendapatan negara minus 312,8 triliun nah pada saat ini kita melakukan kebijakan fiskal yang sangat agresif sama dengan atau mirip dengan kebijakan fiskal yang dilakukan di banyak negara akan tetapi tentunya ketika kita melakukan kebijakan fiskal kita yang sangat counter cyclical di tahun 2020 kita melakukannya dengan sangat terukur kita melihat risiko yang harus kita hadapi kita pastikan bahwa ekspansi yang kita lakukan itu masih terukur dan sangat terkolam dengan baik di 2021 counter cyclical yang sama kita lakukan juga akan tetapi kali ini fokusnya lebih kepada memperkuat pemulihan ekonomi karena kita tahu bahwa 2021 jelas lebih baik daripada 2020 nah tapi dalam konteks ini APBN didorong untuk melakukan perannya dalam mendukung penguatan pemulihan ekonomi tersebut belanja negara ini naik 156 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun lalu program PEN ini juga diperkuat kalau tahun lalu 579,8 triliun saat ini kita naikkan menjadi 699,43 triliun artinya ini naik 20,6 triliun secara year-on-year termasuk di dalamnya itu adalah vaksinasi gratis untuk 181,5 juta target yang kita harapkan untuk mencapai herd immunity tadi nah tentunya ini lagi-lagi adalah counter cyclical yang sangat agresif tapi dalam waktu yang bersamaan kita melakukannya dengan sangat terukur apa dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi apa dampaknya bagi masyarakat nanti akan kita jelaskan di bagian berikutnya lanjut begini kurang lebih gambaran besarnya apa yang kita lakukan di 2020 bagaimana belanja APBN itu realisasi yang sekarang sedang di audit 2589,9 triliun dan ini defisitnya tercapai kurang lebih sesuai dengan target kalau targetnya 6,34% dari PDB realisasinya sekitar 6,1% dari PDB nah perhatikan bahwa dari 2589,9 triliun itu 579,78 triliun sendiri adalah untuk pemulihan ekonomi nasional di 2020 kesehatan 63,5 triliun Bansos itu sangat agresif 220,4 triliun dukungan UMKM 112 triliun insentif usaha 56 dukungan sektoral dan PEMDA 66 dan pembian korporasi 60 triliun secara khusus Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bagaimana program-program ini sangat fokus dan sangat well targeted contohnya adalah Bansos kita yang 220 triliun itu berhasil menjaga angka kemiskinan kita tidak melonjak setinggi kalau tadinya kita tidak melakukan intervensi yang agresif kurang lebih estimasi kita sekitar 5 juta masyarakat kita selamatkan akibat bantuan sosial yang kita lakukan secara well targeted ini banyak sekali stakeholder yang membantu pemerintah untuk memastikan bahwa program-program ini sesuai dengan targetnya sesuai dengan sesarannya dan benar-benar efektif sesuai dengan tujuan yang kita harapkan nah dari semua ini tentunya belanja APBN itu ada yang langsung masuk ke konsumsi rumah tangga contohnya itu tadi adalah yang saya sebutkan di Bansos itu tadi PKH ada juga Kartu Prakerja Bansos Tunai Sembako sementara tentunya sekitar 60% itu dari belanja APBN ini masuk ke C kalau di dalam APBN kita konsumsi pemerintah ini tentunya belanja bergabalai belanja barang pemerintah bantuan pemerintah dan juga termasuk bantuan ke UMKM lalu tidak kecil juga bagian dari belanja APBN tersebut dalam bentuk belanja modal pemerintah alias ini adalah untuk bagian dari investasi publik pembangunan sara-sara kesehatan pengadaan tanah PSN pengadaan peralatan hankam pembangunan irigasi dan sebagainya lanjut ini ini yang sudah kita lihat sampai kuartal pertama 2021 bagaimana belanja negara saat ini sudah terrealisir Rp553.000 bukan 16,6% year on year dibandingkan dengan tahun lalu nah ini bagaimana pemerintah bekerja keras agar sejak awal dari 2021 belanja pemerintah itu tidak terlambat belanja pemerintah itu digenjot secepat mungkin supaya memberikan dampak dorongan yang semakin maksimal bagi perekonomian kita di kuartal satu kalau kita lihat di sini di kuartal satu 2020 kemarin pandemi itu secara resmi baru kita deklar itu sekitar pertengahan Maret jadi pertumbuhan ekonomi di bulan Januari Februari Maret 2020 itu masih relatif tinggi di sekitar 3% nah inilah yang membuat secara year on year walaupun pertumbuhan perekonomian kita sudah mulai terjadi secara signifikan secara year on year itu masih akan berada di teritori negatif kecil estimasi kita saat ini adalah antara minus 1 sampai dengan minus 0,1% untuk kuartal pertama akan tetapi kalau kita lihat nanti di kuartal kedua karena basisnya sangat rendah di 2020 kuartal kedua pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2021 akan cukup tinggi bisa di atas 7% dan seterusnya kalau kita lanjutkan nanti penguatan pemulihan perekonomian ini dengan sangat disiplin dengan sangat kuat tentunya kita harapkan kita bisa mencapai 4,5 sampai 5,3% untuk keseluruhan tahun lanjut ini summary tadi kita sudah tunjukkan pertumbuhan belanja negara untuk Q1 15,6% terdiri atas belanja KL itu tumbuhnya sangat kuat 41,2% secara year on year belanja non-KL nya 9,9% year on year transfer ke daerah dana desa tumbuh 0,9% dan ini komponen yang tumbuh positif adalah DAK dana alokasi khusus juga dana desa ini terdiri atas penaruhan BLT desa dan juga DBH dan juga DID dana inisiatif daerah pembiayaan investasi tumbuh sangat kuat 85,4% ini adalah khususnya pencairan investasi pada ELMAN ini untuk mendukung proyek strategis nasional di 2021 Bapak Ibu sekalian kita ingin tunjukkan bahwa APBN bekerja keras 2020 sudah bekerja keras 2021 terus kita lanjutkan agar ini bisa terus memberikan penopang yang cukup kuat bagi kelanjutan pemulihan perekonomian nasional realisasi PEN sampai dengan 16 April 2021 sudah mencapai 19,2% dari pagunya 134,1 triliun kita lanjutkan pemulihan ekonomi ini harus terus kita lanjutkan di 2021 kebijakan strategis dalam APBN 2021 sudah mulai kita lakukan jadi di saat kita terus melakukan kebijakan prioritas untuk vaksinasi massal penguatan 3M dan 3T dan juga program PEN 2021 program strategis kita tetap kita lanjutkan jadi kita tahu bahwa perekonomian kita akan terus membutuhkan medium to long term view prioritas di pendidikan kesehatan perlindungan sosial itu sangat penting ini adalah human capital ini kita tunjukkan dalam APBN 2021 tetap merupakan komponen terbesar dari belanja APBN kita lalu physical capital infrastruktur itu juga kita terus dorong di 2021 tentunya dalam konteks ketahanan pangan pariwisata bidang teknologi informasi ini terus kita dorong untuk kita lanjutkan meningkatkan kapasitas produksi dari perekonomian kita dalam jangka menengah dan jangka panjang seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kita semua harus optimis awal tahun 2021 akan menjadi titik balik permasalahan pandemi ini ini yang harus kita lanjutkan lanjut game changer 2021 intervensi kesehatan survival and recovery kit program perlindungan sosial yang sudah sangat agresif kita lakukan di 2020 kemarin kita lanjutkan dengan kuat di 2021 kita juga mulai melihat bagaimana memberikan dukungan bagi UMKM dan kooperasi lebih kuat lagi jadi kalau di tahun 2020 kita fokus untuk menyelamatkan rumah tangga miskin dan rentan 2021 itu tetap kita lakukan tetapi sekarang kita mulai fokus untuk menciptakan lapangan kerja jadi program-program prioritas yang dilakukan di spend oleh KL itu mulai kita lihat lebih kuat bagaimana supaya belanja-belanja tersebut menciptakan lapangan kerja terutama di daerah lalu kita lanjutkan reformasi struktural undang-undang ciptaker yang sudah dikeluarkan di 2020 kita lanjutkan implementasinya di 2021 dengan kuat bagaimana kita bisa menarik investasi menciptakan lapangan kerja agar pemulihan ekonomi kita memang semakin kuat di 2021 lanjut PEN 2021 temanya sama memperkuat konsumsi rumah tangga mendorong konsumsi pemerintah dan juga mendorong investasi sektor publik lanjut ini kurang lebih bentuk APBN kita di 2021 secara ringkasnya belanja negara Rp2.750 triliun dan terlihat bahwa perlindungan sosial ini sangat kuat di 2020 Rp215,65 triliun realisasinya tahun ini kita tetap kuat tetap lebih tinggi daripada sebelum masa pandemi sehingga targetnya tetap tercapai dan masyarakat yang terbantu itu tetap memang menikmati bantuan dari pemerintah seperti saya sebutkan tadi di tahun 2020 5 juta masyarakat Indonesia terselamatkan dari jurang kemiskinan dengan kuatnya program Perlinsos di tahun 2020 nah game changernya ada di kotak yang di bawahnya bagaimana dukungan UMKM dan korporasi ini semakin kita perkuat kalau di tahun 2020 itu 172,99 ini sekarang 191,13 triliun subsidi bunga UMKM kita perkuat BPUM kita perkuat penjaminan dan IJP untuk UMKM dan korporasi kita perkuat lalu PMN kepada UMN strategis juga kita perkuat nah tetap menjadi sentral adalah yang di tengah bagaimana vaksinasi ini harus sukses tracing dan testing tetap dilakukan perawatan kita siapkan insentif dan santunan nakas harus selalu kita siapkan obat isoman insentif perpajakan kesehatan semuanya kita siapkan saat ini untuk 2021 total untuk belanja kesehatan yang kita antisipasi adalah 175,52 triliun tentunya ini jauh lebih tinggi dibandingkan 2020 kemarin karena tahun ini kita fokus banyak sekali untuk vaksinasi lalu juga tentunya kita dorong untuk suppress dari kesehatan itu terus ditingkatkan nah kalau kita lihat insentif usaha tidak turun tetap levelnya di sekitar 56,72 triliun dibandingkan dengan 55,35 triliun tahun lalu program prioritas ini yang menjadi salah satu game changer yang tadi saya sebutkan bagaimana tahun ini kita dorong supaya makin banyak program padat karya dari belanja KL ini juga kita dorong untuk menjaga ketahanan pangan untuk investasi di ICT dan juga untuk mulai melihat pemulihan di beberapa daerah tujuan wisata nah ini yang kita harapkan menjadi game changer untuk 2021 karena memang kita sudah punya peluang itu mari kita jaga peluang ini dan terus kita dorong untuk bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin di 2021 untuk pertumbuhan ekonominya lanjut ini realisasi sementara ini adalah detailnya apa saja yang kita lakukan untuk sektor kesehatan diagnostik testing and tracing dan seterusnya perlindungan sosial ini Bapak Ibu sekalian sudah sering mengikuti di media program prioritas ini tadi yang saya sebutkan tentang padat karya ini banyak sekali kita lakukan di KL-KL lanjut ini untuk dukungan UMKM bantuan pemerintah untuk usaha mikro kita lanjutkan penjaminan kredit untuk UMKM kita lanjutkan lalu juga subsidi bunga untuk kur itu kita perkuat lalu di insentif usaha ini mirip dengan tahun lalu ada insentif untuk pemberi kerja ada insentif untuk pekerja itu melalui pemberi kerja itu saat ini sudah dimanfaatkan oleh 88 ribu lebih pemberi kerja itu adalah PPH 21 DTP untuk karyawan lalu juga ada untuk UMKM ini sudah ada 248 ribu lebih wajib pajak yang menggunakan lalu ada PPH 22 impor angsuran PPH 25 ini banyak sekali digunakan oleh wajib pajak sehingga untuk menjamin juga menolong cash flow perusahaan oke lanjut nah sekarang kita lihat bagaimana kita harus terus melanjutkan reformasi yang kita inginkan lanjut walaupun kita dalam kondisi krisis Indonesia sudah punya pengalaman dan kebiasaan sangat baik bahwa setiap krisis yang kita hadapi itu selalu disertai dengan reformasi pasca krisisnya bahkan pada saat ini pada saat kita sedang di tengah-tengah pandemi kita sudah merumuskan reformasi seperti apa yang kita lakukan kita lihat misalnya dari sejak pasca krisis ekonomi Asia 98 kita melakukan reformasi tatanan politik yang lebih demokratis dan otonomi daerah lalu ada tata kelola perbankan waktu itu undang-undang BI lalu tata kelola keuangan negara dikeluarkannya undang-undang keuangan negara itu adalah pasca Asian financial crisis lalu bagaimana global financial crisis waktu 2008-2009 pada saat itu kita lakukan perbaikan tata kelola sektor keuangan termasuk melalui pembentukan OJK itu justru adalah di tahun-tahun itu lalu terbentuknya KSSK Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu ada di periode itu juga nah saat ini kita menghadapi tekanan yang kuat bagi perekonomian kita tetapi seperti biasa kita punya kebiasaan yang sangat baik kita lakukan reform pada saat kita tertekan nah sudah dilakukan kemarin undang-undang cipta kerja nah ini akan kita lanjutkan implementasinya di tahun ini mulai tahun 2021 kita harapkan ini benar-benar bisa menarik investasi dan meningkatkan produktivitas kita dimana dalam undang-undang cipta kerja ini salah satu unsur yang paling penting yang ingin kita lihat adalah terjadinya kemudahan berusaha yang semakin cepat sehingga masyarakat pelaku usaha bisa menciptakan lapangan kerja dan masyarakat bisa diserap di lapangan pekerjaannya dan menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih berkualitas lanjut sesuai dengan lima arahan strategis presiden kita terjemahkan ini adalah human capital physical capital institutional development dan reformasi fundamental sebagai fondasi baru ekonomi untuk transformasi ekonomi inilah yang akan kita gunakan sebagai kerangka berpikir untuk terus mendorong perekonomian kita menuju ekonomi maju 2045 lanjut dan ini yang harus terus kita akselerasi seperti tadi saya sebutkan bahwa ini saya ulang-ulang terus pendidikan kesehatan perlinsos ini adalah investasi di sumber daya manusia bagaimana kita pastikan masyarakat kita sumber daya manusia kita generasi muda kita itu semakin cerdas semakin berintegritas dan semakin inovatif nah disinilah tadi yang disebutkan oleh Pak Handoko bagaimana peran dari riset juga akan sangat dipertimbangkan perkuat dalam prioritas pembangunan ini dalam prioritas pending di APBN kita kesehatan jelas menjadi pelajaran berharga bagi kita dan kita tahu bahwa kapasitas sektor kesehatan kita harus kita perkuat bagaimana kapasitas kita dalam menciptakan vaksin bagaimana kapasitas dari sektor kesehatan kita dalam sarana-prasarananya bagaimana tenaga kesehatan kita harus semakin banyak dan semakin handal untuk bisa menghadapi segala jenis shock seperti yang sangat besar yang kita hadapi sekarang maupun dalam konteks menjaga mencegah penyakit supaya produktivitas dari sumber daya manusia kita tidak terkoreksi supaya terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kita ke depan Perlinsos ini fokus di 40% termiskin akan tetapi banyak dari program Perlinsos ini diharapkan didesain untuk terjadinya graduasi dari miskin menjadi tidak miskin dari pelaku usaha ultra mikro menjadi pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah ini yang terus akan kita lakukan dengan cukup kuat dengan konsep Perlinsos sepanjang hayat kita siapkan bagaimana ketika dia lahir ketika dia sekolah dia ada bantuan bos ada kartu Indonesia pintar ketika dia masuk masa kerja seperti apa dia ada Perlinsosnya kalau nanti di usia Lansia juga ada dukungan untuk Perlinsos untuk Lansia itu tadi untuk sumber daya manusia kita pastikan untuk selalu menjadi fokus dari belanja APBN kita nah tentunya infrastruktur untuk menjamin mobilitas konektivitas dan produktivitas yang meningkat ini yang akan terus kita lakukan setiap tahun karena kita tahu kapasitas produksi kita akan sangat tergantung pada tersedihnya infrastruktur yang semakin baik nah reformasi inilah yang harus terus kita jaga dan pastikan untuk selalu bermutu tinggi kita harus semua komponen bangsa menjaga komitmen ini bersama-sama kita hindari ego sektoral kita hindari moral hazard dan kita kontrol hasilnya supaya benar-benar kita masuk kepada trajektori yang kita harapkan lanjut bagaimana lembaga pemerintah selalu melakukan koordinasi yang sangat kuat dan ini sudah sangat terbukti di 2020 dengan kolaborasi yang sangat luar biasa kementerian keuangan misalnya mendesain kebijakan fiskal melaksanakan ala PBN Bank Indonesia OJK LPS menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan pengawas dan penegak hukum menjaga akuntabilitas dari semua penyelenggaraan negara termasuk khususnya adalah kebijakan fiskalnya dijaga akuntabilitasnya dan memastikan good governance-nya badan legislatif mitra pemerintah yang sangat kuat melakukan kepastian secara hukum secara bersama-sama bagaimana diformulasikan ditetapkan kebijakan-kebijakan yang sangat besar khususnya ketika kita mengeluarkan perpu yang kemudian menjadi undang-undang yang memberikan fleksibilitas bagi penyelenggaraan negara khususnya kebijakan fiskal untuk boleh melakukan defisit di atas 3% lalu lembaga masyarakat dan non-pemerintah ini memberikan sangat banyak sekali masukan-masukan dalam mengawasi pelaksanaan APBN maupun memberikan usulan-usulan program-program PEN yang semakin efektif ke depan inilah yang kita sudah lihat di 2020 dan inilah yang kita harapkan terus kita bisa lanjutkan di 2021 dan seterusnya lanjut ini kurang lebih highlight dari undang-undang cipta kerja di sana kita harapkan terjadi pertumbuhan investasi dengan simplifikasi perizinan kita dorong ke tenaga kerjaan yang semakin berkualitas kemudahan berusaha semakin jelas kawasan ekonomi khusus kita perbaiki dan semakin kuat desainnya investasi pemerintah pusat program strategis nasional kita pastikan berjalan dengan baik kemudahan dan perlindungan UMKM ini sangat kita accentuate di dalam undang-undang cipta kerja dukungan riset dan inovasi ini konteksnya dalam konteks BRIN juga pengendalian lahan administrasi pemerintahan dan perlindungan dan kepastian hukum itu kita jabarkan dengan sangat jelas di dalam undang-undang cipta kerjaan tersebut nah harapannya ini tadi menciptakan lapangan kerja baru meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha simplifikasi regulasi dan perizinan dan harapannya secara umum adalah memperbaiki iklim investasi saat ini Bapak Ibu sekalian sudah diselesaikan dan mulai diimplementasikan 47 PP sebagai turunan dari undang-undang cipta kerjaan tersebut dan ada 4 perpres yang sudah disahkan dan ini sekarang kita mulai pantau pelaksanaan dari implementasi undang-undang cipta kerja ini untuk melihat indikator-indikator yang sudah kita harapkan bisa terjadi ini mulai dari tahun ini juga lanjut untuk kemudahan bagi UMKM ini kita skip saja ini sudah cukup jelas lalu untuk proses izin berusaha ini juga bisa dilihat nanti lanjut nah khusus untuk lembaga pengelola investasi Bapak Ibu sekalian ini adalah salah satu breakthrough yang tidak biasa karena biasanya kita untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur membiayainya itu biasanya kita dengan utang saat ini solusi yang baru adalah bagaimana kita membiayai pembangunan infrastruktur kita melalui instrumen non-utang ini ya yang kita sebut sebagai equity financing nah tentunya ini tidak mudah ketika pemodal ingin masuk dengan instrumen equity yang mereka cari adalah partner yang mereka bisa percayai nah inilah yang kemudahan diciptakan dengan basis undang-undang sebagai legal basisnya sehingga memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat sehingga investor strategis dari luar itu melihat SWF kita dalam konteks ini lembaga pengelola investasi yang namanya INA ini adalah strategic partner yang terpercaya dan mereka bisa bekerja sama secara strategic nah disinilah kita harapkan lembaga pengelola investasi ini fokus pada capital maximization sehingga bisa terjadi value creation di dalam investasi-investasi yang dilakukan support kuat dari negara akan tetapi independensinya kuat dan manajemennya profesional standar global inilah yang kemudian menarik realisasi yang sudah sangat kuat kita lihat bagaimana investor strategis dari UAE dari Amerika dari Jepang dan dari banyak negara ini sudah mulai melakukan komitmen-komitmen dan sudah mulai merancang tematik fund yang sedang disiapkan untuk kemudian bisa merealisir capital inflow ke dalam proyek-proyek infrastruktur yang akhirnya pada gilirannya menambah capital yang tersedia untuk proyek-proyek infrastruktur selanjutnya targetnya kita harus optimalisasi nilai investasi dari pemerintah pusat dan akan terlihat FDI yang meningkat dan secara keseluruhan SWF ini juga akan sangat mendukung terciptanya perbaikan iklim investasi yang semakin terjaga di Indonesia lanjut key takeaways Bapak Ibu sekalian ekonomi menunjukkan sinyal pemulihan kita harus terus melakukan pengendalian untuk pandeminya vaksinasinya harus kita jalankan dengan sangat cepat kita harus tingkatkan confidence dari masyarakat leading indicator sudah menunjukkan bahwa 2021 akan secara signifikan lebih baik daripada 2020 namun kita tidak boleh lalai ketidakpastian akibat COVID ini masih terus harus kita waspadai khususnya secara global di Indonesia harus terus kita jaga kebijakan untuk program pemulihan ekonomi nasional kita lanjutkan sangat kuat counter-striktical di tahun 2021 PEN terus diperkuat dan diprioritaskan untuk intervensi kesehatan dukungan masyarakat rentang dan juga jumpstart dari dunia usaha ke depan momentum untuk menjalankan reformasi struktural harus terus kita jaga kita bangun fondasi ekonomi yang justru semakin lebih kuat walaupun kita dalam konteks krisis seperti saat ini fokus pada perbaikan sisi supply kita pastikan kualitas SDM kita terus meningkat infrastruktur dan efisiensi dari institusi maupun birokrasi kita harus perbaiki terus dan konsolidasi reformasi penganggaran juga harus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan fiskal sedikit tentang keberlanjutan fiskal slide berikutnya kita harus pastikan bahwa fiskal ini kita jaga bukan hanya dalam satu tahun bukan hanya di tahun 2020 bukan hanya di tahun 2021 harus kita lihat dalam konteks jangka menengah bahkan sebenarnya jangka panjang kalau kita lihat bahwa komitmen kita di undang-undang dua 2020 yang adalah perpu yang membolehkan pemerintah melakukan counter cyclical yang sangat kuat dimana budget defisit itu boleh di atas 3% sampai 2022 2023 kita harus sudah kembali ke disiplin fiskal kita seperti sebelumnya Bapak-Ibu sekalian kalau kita renungkan sebelum pandemi bertahun-tahun Indonesia berhasil menjaga kebijakan fiskal yang sangat disiplin karena ada batas 3% dari PDB itu akan tetapi biasanya kita justru berhasil menjaga defisit kita selalu di bawah 3% bahkan tidak jarang di bawah 2% disiplin fiskal inilah yang kemudian memastikan bahwa perekonomian kita secara makro itu selalu dalam keadaan stabil dan sebelum 2020 di 2019 kemarin pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi selalu berada di sekitar 5% namun debt to GDP ratio kita berada di level 30% sangat rendah dibandingkan banyak negara saat ini inilah saatnya kita di 2020 2021 dan 2022 bisa memanfaatkan disiplin yang sudah kita lakukan bertahun-tahun sebelum pandemi hasilnya kita nikmati sekarang dimana kita bisa melakukan counter cyclical yang sangat agresif selama 3 tahun 2020 2021 dan 2022 dimana risiko makro kita akan tetap terjaga walaupun kita meningkatkan jumlah utang ketika kita melakukan counter cyclical yang sangat kuat namun ini tidak bisa berjalan selamanya karena itulah kita melakukan komitmen bahwa 2023 kita harus sudah kembali ke disiplin fiskal yang sudah sangat baik itu yang sudah pernah kita nikmati itu dan kita mau kembali lagi ke disiplin yang sangat baik itu itulah kenapa komitmen kita untuk 2023 budget deficit harus sudah di bawah 3% nah ini yang sudah kita siapkan dari sekarang 2020 2021 2022 saat ini kita sedang susun RAPBN untuk APBN 2022 kita pastikan trajektori untuk menuju 2023 di bawah 3% itu tetap terjaga dan ini kita pastikan bahwa 2023 itu ekonomi kita sudah sangat resilient dimana tadi reformasi struktural kita lakukan investasi kita tarik lebih banyak penciptaan lapangan kerja kita lakukan dengan sangat masif sehingga ease of doing business dan juga investment climate kita meningkat secara signifikan itu membuat perekonomian kita akan sangat kuat akan cukup kuat resilient untuk bisa melakukan komitmen kita budget deficit kita kembali ke 3% atau kurang di tahun 2023 inilah fiscal consolidation yang harus kita lakukan inilah konsolidasi fiskal yang sudah kita janjikan dan harus kita deliver supaya tidak hanya stabilitas ekonomi makronya terjaga ini juga yang akan berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan secara sustainable bagaimana risiko fiskalnya tetap terjaga bagaimana exchange rate akan juga stabil bagaimana bunga dari utang juga akan stabil inilah bagaimana kita mendesain konsolidasi fiskal kita tidak hanya untuk tahun ini tidak hanya untuk tahun lalu tapi juga untuk jangka menengah supaya kita pastikan bahwa neraca kita juga selalu akan selalu aman dan disiplin lanjut saya ingin mengenang Pak T Kian Wi Almarhum memang saya mungkin tergolong sangat muda dibandingkan generasi yang menikmati interaksi yang sangat hangat dengan Pak T akan tetapi saya adalah significant beneficiaris dari scholarship beliau bagaimana beliau memberikan teladan yang sangat luar biasa untuk menjadi scholar yang teladan yang benar-benar menyumbangkan pikirannya untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi di perekonomian kita maupun isu-isu sosial kita dan banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang jelas mempengaruhi cara kita melihat Indonesia dalam jangka pendek dalam jangka menengah dalam jangka panjang bagaimana kita melihat competitiveness kita bagaimana kita melihat sumber daya manusia kita harus ditingkatkan kualitasnya pemikiran-pemikiran beliau sangat-sangat kental mempengaruhi bagaimana pengambil kebijakan di Indonesia ini mengambil kebijakannya itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang dituangkan oleh beliau dalam banyak sekali paper-paper dan juga seminar-seminar dan juga buku-buku yang beliau tulis jadi kami sangat bersyukur punya teladan yang sangat kuat dari Bapak Almarhum Tekianwi yang juga menjadi guru dari banyak sekali guru-guru saya jadi saya adalah cucu guru dari Pak Tekianwi bagaimana kami menikmati aliran dari flow of knowledge dari Pak Tek ke guru-guru kami dan kami juga menikmati itu sehingga bagaimana kita melihat perekonomian kita mendesain kebijakan-kebijakan kita itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang sangat tajam dan sangat kuat dari Almarhum Tekianwi demikian kami tutup remarks kami untuk acara ini kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Febrio Nathan Kacaribu yang telah menyampaikan keynote speech mengenai peran APBN sebagai instrumen pemulihan ekonomi Terima kasih Bapak atas waktu dan kehadirannya pada Tekianwi Lecture Series ke-6 pada hari ini Hadirin sekalian sebelum memasuki agenda selanjutnya mohon untuk dapat membuka kamera zoom Bapak Ibu untuk sesi foto bersama Baik saya akan bantu menghitung satu dua tiga terima kasih Bapak Ibu meningkat ke acara selanjutnya yaitu testimonial speech yang akan diberikan oleh Bapak J. Sudraja Jiwandono selaku kolega Mendiang Dr. Tekianwi kepada Bapak Sudraja Jiwandono kami silakan Terima kasih Yang saya hormati Ibu Ketua Dibuti Lipi Pak Ketua P2 Pak Maaf Saya ingatnya masih likeness Pak Kajar Ibu yang baru saja menyampaikan paparannya Wakil Ibu Sri Mulyani dan Hadirin sekalian yang saya hormati setelah Pak Pak Kajar Ibu menjelaskan secara rinci apa yang jadi program dari pemerintah Departemen Keuangan khususnya untuk masa depan yang nanti akan dilanjutkan di dalam panel oleh para akademisi yang kita semuanya sudah mengenal dari Pak Budi dan Pak Piantoko dan yang yang satu lagi saya mungkin dapat memberikan sesuatu yang menjadi perantara antara dua hal ini sesuatu yang sangat serius mengenai apa yang kita hadapi dan kebijakan yang didesain maupun diimplementasikan dan nanti yang akan lebih jauh dibahas secara akademis oleh ketiga panelis saya melanjutkan konklusi dari Pak Kajar Ibu tadi masih ingin kembali ke masa saya yang lalu karena mengenal Dr. Tekianwi Almarhum sebagai orang yang saya kenal dengan dekat bahkan saya tidak pernah ragu untuk mengatakan saya tidak membedakan degree pertemanan saya mana yang satu dengan yang lain tapi saya tidak pernah ragu mengatakan Pak T adalah teman terdekat saya di dalam hidup akademis saya maupun di dalam hidup saya sebagai manusia waktu masih menjadi mahasiswa sudah bekerja sampai sebetulnya sekarang saya mengenal beliau dengan baik terdekat dan saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan demikian karena Pak T saya kira juga akan mengatakan demikian terhadap saya meskipun kita agak berbeda jalan yang ditempuhnya tetapi kita mempunyai kesamaan karena saya kesasar menjadi pejabat di banyak di berbagai tempat tetapi saya selalu senang menyebut diri saya sebagai akademisi karena memang pekerjaan saya dari semula saya masuk kerja setelah selesai sekolah saya masuk lembaga penelitian sekarang namanya B2E tetapi pada waktu saya itu namanya Lekmas Lembaga Ekonomi dan Masyarakat Nasional saya masuk ke Lekmas tahun 64 tapi hanya beberapa bulan mulai tapi kemudian dikirim untuk belajar dan saya tidak tahu mengapa memilih University of Wisconsin di Madison Campus dan disitulah saya mulai mengenal Dr. Tegian Gui pada waktu itu masih baru saja selesai dengan masternya tetapi memasuki program dokternya jadi saya adalah junior dari Pak Tegianwi beliau senior saya tiga tahun Pak Tegianwi lahir tahun 35 saya lahir tahun 38 jadi saya tiga tahun ibu muda dari Pak Tegianwi saya kebetulan tidak hanya ketemu dengan Pak Tegianwi tetapi bahkan saya pernah tinggal bersama lebih dari satu tahun saya kira tiga semester sharing sesuatu apartment jadi dia apartment maid saya dan disitulah saya mengenal Pak Tegianwi dan kita saling berkenalan dengan dengan saya kira sangat baik tidak hanya sebagai mahasiswa yang mempunyai cita-cita mempunyai idealisme patriotisme dan sebagainya dan sebagainya tetapi juga sebagai manusia biasa itu sekitar sama-sama graduate student dikenalnya graduate student dalam hati betul-betul tetapi juga karena harus kerja sebegitu kerasnya untuk program yang sedang kita selesaikan jadi saya ingin sedikit mengenang kembali Pak Tegianwi yang tadi kita sudah melihat di dalam tayangannya maupun yang terakhir juga disampaikan oleh Pak Kacaribu bagaimana beliau mengenal Pak Tegianwi apa yang dikerjakannya saya juga ingin sedikit mungkin mengisi menambahkan saya melihat Pak Tegianwi sebagai seorang human being yang untuk saya komplit kurangnya rendah hati begitu gampang berteman dengan Pak Tegianwi saling mengenal dengan begitu dekat dalam waktu yang tidak terlalu lama dan kita kebetulan mempunyai seperti saya katakan cita-cita ide idealisme yang serupa hanya tadi jalannya agak beda terus menekuni di satu tempat dulu di Leknas kemudian menjadi P2I dulu masih majelis kemudian menjadi lembaga dulu masih di bawah departemen research menterinya pada waktu itu Prof. Junet Prof. Ponegoro dan Ketua LIPI pada waktu adalah Prof. Sarwono dan pada waktu zaman kita di Leknas waktu itu di Leknas adalah tempatnya para akademisi ekonomi terutama tetapi juga dari sosial yang lain karena beliau-beliau menjadi Dewan Pembina dari Leknas apakah itu Prof. Jaya Nitisastro Pak Aliwardana Pak Sarbini dulu Ketua BPS maupun Prof. Kuntura Yakti Prof. Sino Semarjan Max Magagiansar yang bagi ibu dan bawa mungkin tidak mengenalnya tapi kami orang tua-tua ini mengenal beliau dengan begitu dekatnya dan karena saya dekat dengan beliau saya akhirnya ketarik juga masuk-masuk ke pemerintahan yang mungkin agak kesasar karena sebetulnya meskipun saya kerja dimanapun juga lama ditugaskan di BAPENAS di keuangan kemudian di perdagangan kembali lagi ke EQUIN ke perdagangan lagi akhirnya ke Bank Indonesia tapi saya tidak pernah berhenti mengajar mungkin satu atau dua semester saya pernah miss tetapi di luar itu saya tidak pernah berhenti mengajar di Fakultas Ekonomi saya orang LAKNAS sejak tahun 64 resminya 78 saya pindah ke Fakultas Ekonomi sampai sekarang saya masih guru besar emeritus saya masih ikut di dalam rapat Dewan Guru Besar dan karena mengajar merupakan passion saya saya 20 tahun terakhir saya juga masih mengajar di Ranjang University di acara School of International Study saya tadi mengatakan saya menjadi jembatan tadi sebelum yang lebih serius lagi karena saya bahkan di dalam hal ini juga merasa menjadi jembatan dari karya-karya Pak Tegyan karena 10 tahun terakhir saya mengajar salah satu mata kuliah yang saya ajarkan dengan yang Universitas adalah Indonesian Economic dan literatur Indonesian Economic dalam bahasa Inggris tidak terlalu banyak tetapi kita melihat bahwa tulisan-tulisan Pak Tegyan baik yang berupa manuskrip yang saya juga memperoleh kopinya karena sebagai teman dekat dari dulu maupun yang sudah dibukukan dan yang ada di dalam jurnal itu semuanya saya pakai di dalam perkulian saya sampai sekarang jadi pertemanan saya meskipun beliau sudah dibalik Tuhan 2014 yang lalu itu sebetulnya terus berjalan karena saya terus mengingatkan beliau kepada mereka yang mau belajar Indonesian Economic terhadap karya-karya Pak Tegy apakah mengenai early period dari sejarah Republik karena Pak Tegy ada tulisan yang menunjukkan hal-hal itu saya mempelajarinya misalnya dari bagaimana perundingan KMB yang kebanyakan yang dilihat hanya aspek politiknya tapi dari KMB ini agreement mengenai FINEK mengapa Indonesia terus menjadi harus berhutang terhadap utang-utangnya penjajah kita semenjak itu itu ada pembahasan yang begitu baik dari Pak Tegy kemudian diteruskan dengan berbagai macam hal suatu diskurs yang begitu baik di dalam dunia akademi yang sekarang sayang tidak terlalu banyak diteruskan adalah perdebatan antara bagaimana pembangunan kita akan dilakukan antara Prof. Sumitro dengan Pak Mr. Sahruddin Sahruddin Praoranegara Gubernur Bank Sentral Gubernur Bank Indonesia yang pertama perlibatan yang apa yang harus dilakukan dulu itu adalah begitu bagusnya diangkat oleh Pak TKMD di dalam tulisannya dan mengenai order baru dimana para teknokrat itu berkecimpung dari akademisi menjadi penasehat kemudian juga menjadi bagian dari anggota kabinet Pak T sebagai editor dari Politin of Indonesian Economic Studies dulu berbulan-bulan melakukan interview satu demi satu dari dari Pak Sumitro sampai kepada Pak Sutami maupun yang lain-lain yang selalu dimasukkan di dalam penerbitan triulanya dan akhirnya itu dibukukan beliau menjadi penyuntingnya memberikan sesuatu introduksi yang begitu bagusnya bagaimana kebaikan keburukan keberhasilan kegagalan dari order baru saya kira buat saya Pak Tekian dia adalah seorang akademisi par excellence apalagi sebagai economic historian tentu saja kita mengenal historian seperti Pak Taufik Abdullah dan Pak Ong Hockham tetapi sebagai economic historian saya kira tidak ada bandingnya dengan Pak T dari research-nya dari dedikasinya dari tulisannya yang sampai sekarang masih relevan untuk orang-orang seperti saya yang saya juga sebagai development economic tetapi akhirnya saya lebih menuju kepada monetary economic dan public finance tetapi saya mempelajari history dan banyak belajar dari bagaimana pendekatan historis karena saya student of history of economic thought sehingga saya merasa masih dekat dengan beliau di dalam meneruskan apa yang diwariskan mudah-mudahan kepada tidak hanya generasi sekarang tetapi juga kepada generasi yang akan datang saya tadi mengatakan beliau adalah teman terdekat saya karena tidak hanya di dalam dunia akademik yang saya banyak belajar maupun sharing satu sama lain cerita mungkin Pak Tia adalah orang yang paling mengerti saya pada waktu saya kena musibah di kebijakan BLBI yang sampai sekarang masih dianggap sesuatu dosa untuk kebanyakan orang tanpa mengetahui persisnya apa sebetulnya itu Pak Tia orang yang sangat mengetahui saya sehingga beliau terus-terusan berhubungan dengan saya bahkan waktu saya hidup di Singapura cukup lama sekali-sekali kita masih bertemu dan ini tidak hanya terbatas antara kami berdua saya mengenal keluarga Pak Tia Kian Wih baik sebelum beliau menikah sampai akhirnya menikah dengan Ibu Tia untuk saya namanya Chu yang ada di sini misalnya kalau Pak Tia mengenal saya mengenal istri saya pada waktu saya masih pacaran di Indonesia Wisconsin dulu sekarang sudah hampir 50 tahun kita hidup bersama Pak Tia beliau tahu saya tahu istri saya dari dulu demikian dulu Ibu Tia itu kita berempat saling tahu sehingga karena itu saya memang orang yang merasa mengenal dekat dan merasa dikenal dekat oleh Pak Tia maupun Ibu Tia ini suatu kehormatan yang luar biasa buat saya mengenal teman baik yang begitu lama tentu ikut mempengaruhi kehidupan saya yang sampai sekarang masih saya tekuni saya klaim saya ini juga akademisi mulai dengan penelitian tapi kemudian saya lebih memusatkan pada pendidikan dan pengajaran sampai sekarang saya masih belum boleh pensiun oleh Raja Adam School of International tadi saya secara resminya sudah mengundurkan diri sebagai guru besar in residence tetapi saya masih diminta menjadi visiting professor dan saya masih mengajar Indonesia maupun satu fad lain yang begitu menjadi favorit saya mengenai regional and global financial crisis yang membuat saya mempunyai interest yang begitu besar mengenai ini yang akan dibahas paradigma bagaimana menghadapi pandemi karena semua akhirnya berkaitan atau mempunyai implikasi mempunyai probability untuk menjadi sesuatu krisis karena itu menjadi perhatian saya tapi saya mohon maaf karena kebetulan hari ini ini adalah hari saya memberikan kuliah Indonesia Nekinamik sehingga saya tidak akan bisa mengikuti diskusi yang saya sebenarnya ingin sekali ikut karena saya sangat memperhatikan perkembangan ini saya melihat bahwa sebagai orang yang dulu merasakan betapa terkotaknya antara pendekatan-pendekatan orang moneter dan orang finance dan mereka yang ada di luar itu sehingga yang dilakukan oleh dua moneter apalagi central banking banyak tidak dimengerti oleh sesama ekonum di luar yang mempelajari itu yang menyebabkan kita mempunyai masalah besar di dalam pelaksanaan dari kebijakan itu sekarang hal itu boleh dikatakan menjadi hilang ditunjukkan tadi betapa sinkronisasi yang dilakukan apa ya yang disebut burden sharing antara fiscal dengan monetary tetapi selalu kita waspada karena dua-duanya mempunyai tidak ada barang yang kayak Milton Friedman bilang there's no such thing as a free lunch apapun juga selalu ada implikasinya fiscal space yang terbatas dibantu oleh monetary space yang masih lebih kurang terbatasnya dibandingkan dengan fiscal space tetapi juga monetary space ini tidak tanpa batas jadi itu yang harus terus-menerus diperhatikan untuk pendekatan kita ke depan tetapi saya kira dari pendekatan tadi jelas kita menunjukkan orang moneter orang keuangan pun begitu bagusnya memperhatikan bahwa hal sekarang ini yang dihadapi adalah dari public health sector kalau public health sector ini tidak beres tentu tidak akan bisa dibereskan oleh sektor fiscal maupun sektor moneter saya kira saya mengatakan saya ingin menjembatani karena saya ingin kembali kepada masa yang lalu tetapi juga tetap mempunyai perspektif ke depan sebagaimana kita semua belajar dari Pak T. Kianwi karena dia adalah ahli sejarah ekonomi selalu melihat kepada apa yang terjadi di masa lalu mempelajarinya dengan baik dan bagaimana melihat yang jelek yang ditinggalkan yang bagus coba kita lanjutkan bahkan diperbaiki lagi saya kira itu adalah hal yang kita pelajari dari beliau dan sebagai manusia saya kira kalau ekonomi yang benar itu tahu tahu diri karena ekonomi yang benar mestinya tidak greedy ekonomi itu mengertinya optimal bukan maksimal maksimum at a certain constraint minimal at a certain constraint jadi tidak ada maksimum kepingin hal yang maksimum untuk dengan biaya yang minimum itu greed bukan ekonomi saya kira ini yang boleh saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian dan saya mengecek terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hal ini juga untuk addressing keluarga dari Pak T Ibu Cu dan putranya yang saya kenal dengan baik tetapi sudah lama sekali tidak bertemu dan kembali lagi terima kasih atas kesempatan ini dan selamat berseminar semoga semuanya bisa berjalan dengan baik terima kasih terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sudraja Jiwan Dono yang telah memberikan testimonial speech semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan Bapak Ibu sahabat Lipi tiba saatnya kita masuk di agenda inti yaitu sesi panel diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu sahabat Lipi yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan dapat menuliskan di fitur Q&A yang telah kami sediakan dengan menyebutkan nama instansi asal narasumber yang dituju serta pertanyaan yang akan diajukan sebagai informasi sesi ini akan menghadirkan tiga panelis dan akan dipandu oleh moderator dan moderator kita pada hari ini adalah Dr. Purwanto peneliti pusat penelitian ekonomi Lipi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan biografi singkat Dr. Purwanto Dr. Purwanto memulai karirnya sebagai peneliti di pusat penelitian ekonomi Lipi sejak tahun 2002 beliau menyelesaikan studi S1 ekonomi pembangunan di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2001 kemudian di tahun 2007 melanjutkan Master of Economic Studies di University of Queensland dan beliau meneruskan studi Doktoral Philosophy in Rural Development Studies di University of Queensland Australia pada tahun 2020 ketertalikan penelitian pada topik-topik pembangunan perdesaan dan ketahanan pangan mengantarkan beliau menjadi koordinator penelitian ketahanan pangan selama tiga tahun berturut-turut yaitu 2009 hingga 2011 setelah menyelesaikan studi doktoralnya saat ini beliau menjadi koordinator penelitian pada salah satu topik prioritas riset nasional di bidang pembangunan pedesaan periode 2020-2024 selain itu di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 beliau dipercayakan menjadi ketua tim kajian cepat atau rapid assessment mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia hadirin sekalian dengan hormat saya mengundang dokter Purwanto untuk dapat memimpin jalannya diskusi pada sesi ini waktu dan layar kami silahkan baik terima kasih Ibu Alia selaku MC pada forum kita hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Nama Bukali 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 terhadirin sekalian yang saya hormati selamat pagi pada hari ini di bulan baik di bulan ramadhan izinkan saya memandu acara diskusi kita pada hari ini dengan tetap bersemangat dalam forum Tekian Will Lecture Series yang ke-6 di tahun 2021 ini dengan tema besar tentang pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 kelahan paradigma baru pembangunan ekonomi acara kita pada hari ini bisa terlaksana bergantung dari pusat penelitian ekonomi LIPI dan forum kajian pembangunan Australian National University Indonesia Project telah hadir bersama kita melalui webinar para penulis yang sangat luar biasa dari segi kapasitas kompetensinya yaitu Profesor Budir Sosudarmo Dr. Agustinus Persetian Toko dan Dr. Samroni sebelum acara dimulai saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan diskusi yaitu yang pertama setiap penulis akan menyampaikan paparnya selama 30 menit dan saya akan memberikan reminder 5 menit sebelum waktu habis dengan memotong pembicara dan akan menyampaikan waktu habis bila panelis atau pembicara masih menyampaikan paparnya setelah waktu 30 menit habis selama masa presentasi panelis juga dapat merespon langsung pertanyaan dari peserta diskusi selama paparan jika diperlukan untuk memperjelas materi atau klarifikasi data dan sebagainya jadi diperlukan sepanjang masih dalam turun waktu paparan 30 menit tersebut jika tidak maka nanti akan bisa dilanjutkan pada sesi diskusi setelah semua panelis menyelesaikan paparannya demikian untuk sedikit teknis perlaksanaan diskusi dan selanjutnya kita mulai acara Tech and We Lecture series ke-6 ini dengan menyimak paparan pertama dari Prof. Budi Resosyudarmo selamat pagi Prof. Budi sudah siap? selamat pagi tapi sebelum Prof. Budi menyampaikan materinya izinkan saya bacakan kurikulum video beliau secara singkat Prof. Budi Presetir Resosyudarmo nama lengkap beliau saat ini merupakan Prof. Budi Department of Economics Grafford School of Public Policy kemudian juga Deputi Head Poverty and Inequality Research Center Grafford School of Public Policy dan juga beliau adalah researcher pada ANU Indonesia Project College of Asia in the Pacific batara belakang studi beliau adalah menyelesaikan studi PhD di ekonik pembangunan Cornell University USA tahun 1996 Master of Science in Operation Research dari University of Delaware tahun 1991 dan Sarjana Teknik Elektro ITB di tahun 1986 aktivitas beliau adalah menjadi selain aktivitas akademik tadi adalah sebagai pengurus maupun anggota organisasi akademis seperti member of the Council Regional Science Association Internasional dan juga member of the Advisory Committee Indonesian Regional Science Association dia juga menjadi editorial board member di beberapa jurnal berreputasi tinggi dan beliau memang sangat dikenal di kalangan akademisi dan peneliti karena telah banyak sekali menghasilkan publikasi di jurnal, buku dan media internasional yang kiranya tidak mungkin untuk saya bacakan satu persatu secara detail karena banyak sekali jumlahnya dan pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi tentang Energy Security in Indonesia roles of regional energy integration and renewable energy jadi langsung saja saya persilakan Prof. Udi untuk menyampaikan paparanya selama 30 menit terima kasih baik terima kasih saya akan share screen mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas screennya yang saya hormati yang saya hormati pimpinan Lipi Ibu Tri dan Pak dan Pak Trihan Dukong yang saya hormati Pak Drajat senang sekali bisa melihat Pak Drajat setelah sekian lama tidak bertemu dan yang saya hormati para panelis lainnya Pak Setian Toko dan Pak Nur Zaman pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesarnya pada pihak Lipi atas kesempatannya mengundang saya untuk berbicara di Dekianwi Lecturing saya merasa sangat terhormat atas undangan ini juga terima kasih sebesarnya pada teman-teman di Jelma Berbicaraan Ekonomi dan rekan-rekan lainnya di Lipi sebelum saya bicara mengenai topik yang akan saya bicarakan yaitu mengenai industri dan pentingnya melihat industri dalam rangka ekonomi recovery yang kita mudah-mudahan sedang kita alami saya ingin bicara sedikit mengenai perkenalan saya dengan Pak T. Kandini saya juga mengucapkan nyantikan salah hormat saya untuk Bu Chu yang ada juga di ruangan ini sudah lama sekali tidak ketemu Ibu mudah-mudahan setiap saya ketemu lagi jadi saya pertama yang kali kenal Pak T. pada waktu saya belajar nama Pak T. pada waktu saya belajar di Cornell transformasi saya atau kesempatan saya untuk bisa belajar ekonomi agak terlambat jadi saya baru belajar ekonomi ketika saya mulai belajar di Cornell dan beruntungnya Cornell punya library yang baik untuk hal-hal mengenai Indonesia sehingga dalam rangka melakukan catching up saya bisa banyak baca mengenai literatur ekonomi Indonesia dan tentunya seperti yang Pak T. kita belajar mengenai ekonomi Indonesia kita tidak bisa menghindar dengan membaca tulisan Pak T. sejak itu saya mulai baca beberapa tulisan Pak T yang muncul di beberapa bagi media EKI BS dan sebagainya hal lain yang juga menyebabkan saya notice atau memisahkan Pak T dari beberapa penelitian lain adalah kasus yang saya baca di koran pada waktu itu di all-in library itu ada koran-koran tua yang mereka buat microvis dan saya menurut saya ekonomi Indonesia dari koran-koran tua tersebut ada salah satu news yang menurut saya yang ketika itu ingin menjadi peneliti merasa penting yaitu di tahun atau ketika tahun 78-an beberapa peneliti liti menandatangi surat mengajubkan ketidakserujuannya terhadap pengangkaran kebebasan pers menurut saya itu sesuatu yang penting karena ada bagusnya kalau peneliti itu bisa punya jarak dengan pemerintah jadi dengan demikian bisa lebih bebas atau lebih luas dalam hal memberikan sugestion atau kritik independensi itu yang kemudian memisahkan saya antara Pati dan beberapa peneliti lainnya yang menyebabkan saya juga kemudian banyak berkonsultasi dengan beliau secara personal saya pertama kali ketemu ketika Pati mengunjungi Cornell pada waktu saya di sana dan beliau memberikan presentasi kita ada diskusi dan kemudian setelah saya kembali ke Indonesia saya beberapa kali mampir ke rumah bukan ke rumah ke kantor Pati untuk berdiskusi mengenai bagaimana sebagai peneliti kita bisa survive melakukan penelitian yang baik dan independen karena pada waktu itu sebagian projek penelitian itu either consultant work atau projek pemerintah sedangkan saya ingin melakukan sesuatu yang lebih independen dan akhirnya juga ketika ANU menawarkan posisi di sini Pati juga yang menjadi meng-encourage saya untuk coba mendaftar di ANU dan agar mengingatkan ternyata saya diperima dan selanjutnya setelah itu saya beberapa kali berkomunikasi dengan Pati karena Pati mengunjungi ANU hampir setiap tahun projek saya terakhir dengan Pati adalah ketika kita menyiapkan buku untuk Pak Emil pada waktu itu tahun 2010 sekitar itu kita menyiapkan buku dan pada waktu itu Pati juga jadi author yang akan menyebabkan chapter hanya sayangnya ketika at the end of the process ketika mulai mengumpulkan paper paper Pati pass away sehingga tidak bisa mengikutkan chapternya ke dalam buku yang kita siapkan untuk 80 tahun apa yang kalau misalnya terjadi mungkin itu merupakan karya Pak Ti terakhir yang bisa kita record demikian pengenalan saya dengan Pak Ti tentunya Pati adalah salah satu mentor saya misalnya Pak beberapa yang lain yang banyak mempengaruhi saya dalam hal menentukan kearah mana saya mau mengembangkan karir saya dan sekarang saya end up seperti ini untuk itu saya tentunya sangat berhutang judi pada Pak Ti untuk berbagai macam situation dan encourage yang diberikan satu hal lagi yang paling penting adalah ini kita setiap kali harus dievaluasi dan setiap kali kita harus minta referens 6 referens dan saya selalu minta Pak Ti untuk memberikan saya referens bukan hanya Pak Ti bersedia bukan hanya bisa bicara soal dalam memberikan referens bukan hanya bicara soal bahwa kita itu baik tapi Pak Ti itu tahu sepertinya tahu bagaimana memberikan rekomendasi ala Australi salah satu karakteristik yang saya perhatikan Pak Ti bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang Australi dan tahu bagaimana mau menyatakan sesuatu misalnya mengatakan seorang itu baik ala Australi dan saya gak bisa seperti itu misalnya kalau saya gak bisa karena saya muter-muter ke kiri kanan Pak Ti itu bisa lakukan itu dan itu yang saya juga seingkali minta bantuan Pak Ti untuk memberikan rekomendasi demikian mengenai saya dan Pak Ti sekarang saya mau masuk ke topik yang saya akan presentasikan sebelum pandemi kita bisa tahu bahwa ekonomi Indonesia melaju sekitar 5% dan relatif steady secara average dikapi dari financial economic crisis dan kita bisa juga lihat di grafik ini bahwa pertumbuhan Indonesia diikuti atau berkorelasi dengan pertumbuhan energi yang digunakan jadi bisa dikatakan bahwa energi yang digunakan ini merupakan salah satu driver dari pertumbuhan ekonomi dan memang energy consumption ini tidak sebesar pertumbuhan ekonomi karena Indonesia bisa efisien dalam menggunakan energinya however bicara mengenai energi efisiensi atau energi intensitas yaitu berapa banyak energi yang kita butuhkan untuk mempush per unit GDP Indonesia memang membaik tetapi ada satu hal yang perlu diingat negara-negara lain atau semua negara-negara itu intensitas energinya membaik dengan demikian intensitas penggunaan energi per GDP itu decline kalau kita bandingkan seberapa baik performance Indonesia dalam hal melakukan energi intensitas dibandingkan misalnya kita menggunakan Reson China disini yang garisnya data China jadi semua negara ini turun dan kita lihat negara-negara tetangga kita seperti Vietnam Thailand Filipina mereka yang punya speed dalam hal melakukan akselerasi energi intensitas itu yang bisa sama dengan China itu hanya Vietnam dan kalau kita lihat Indonesia disini yes kita bisa menjadi intensitas kita itu membaik tapi tidak bisa membaik secepat negara China dan energi intensitas kita masih lebih buruk secara umum dibandingkan dengan China sementara Thailand dan Filipina walaupun mereka intensitasnya itu lebih baik tapi mereka perbaikan energi intensitasnya itu tidak bisa sesuatu jadi ada masalah bahwa Indonesia belum bisa 100% menghadap energi efisiensi teknologi yang ada di dunia ini at least kalau kita bandingkan dengan China hal aspect kedua yang mengenai energi di Indonesia adalah source dari energi kita ini adalah komposisi energi yang kita gunakan mulai dari minyak kohl dan bin solar juga hidup kita bisa lihat porsi yang terbesar naik adalah porsi yang di bawah ini yaitu jumlah kohl yang kita gunakan makin lama makin banyak sementara oil and gas yang lain dari latihan dan hidro relatif komposisinya itu turun contribution of kohl ini dan juga oil ini yang perlu kita perhatikan karena porsinya masih terlalu besar sementara itu kita bisa lihat data dari crude oil production kita setiap tahun terus decline jadi itu menunjukkan bahwa oil crude oil kita itu not unlimited dan most likely reserve-nya itu keep declining dengan cukup cepat jadi kita ada uncertainty mengenai kemampuan kita dalam menggunakan oil sebanyak yang telah kita gunakan kohl walaupun produksinya terus meningkat tapi ada juga kekhawatiran bahwa reserve kita itu tidak sebanyak yang kita perkirakan karena ekspor yang kita gunakan dari kohl ini komposisinya cukup besar jadi sebagian besar kohl yang kita produksi itu kita ekspor jadi ada uncertainty juga mengenai apakah kita bisa terus depend on kohl hal lain yang menjadi gangguan adalah konsekuensi dari penggunaan kohl yaitu emisi yang tidak trivial dan kalau kita lihat dari emisi di Indonesia kita bisa lihat bahwa emisi oleh kohl yang merah ini naik begitu cepat jadi sebagian besar emisi kita yang berasal dari combustion activity atau pembakaran adalah berasal yang bukan dari forestry adalah berasal dari kohl yang komposisinya naik makin tinggi so kohl ini juga menyebabkan persoalan bahwa komposisi atau emission carbon emission kita dari combustion activity itu increase dengan cepat dan saat ini kalau bicara mengenai global carbon emitter Indonesia itu salah satu emitter terbesar di dunia masuk 10 besar kalau itu include not deforestation tapi kalau tidak input deforestation kita juga masih masuk 15 besar Indonesia saat ini itu adalah top CO2 emitter di dunia karenanya dunia itu memberikan atensi bahwa Indonesia perlu sekali mengurangi emission jadi yang ada saat ini adalah dua hal yang kita hadapi dalam hal energi yang pertama adalah adanya uncertainty dari energi pasokan yang bisa kita dapatkan yaitu adanya isu mengenai energi security di Indonesia dan di samping itu adalah kita juga merupakan salah satu emitter terbesar di dunia jadi dua persoalan ini harus ditangani secara bersamaan untuk menggaranti bahwa Indonesia bisa terus berkembang at least 5% per tahun untuk beberapa tahun yang akan datang dan mengadres isu ini secepatnya itu akan lebih baik daripada menunggu sampai terlambat karena ada kemungkinan bisa menjadi kendala pertumbuhan Indonesia yang akan datang ya memang open trade itu bisa menolong tapi tidak seluruh ada dua hal yang dibicarakan memangnya dibicarakan dalam hal meningkatkan energi security dan juga mengurangi emisi yaitu kemungkinan untuk melakukan regional integration yaitu secara fisik energi kita itu terikut dalam satu network yang lebih besar misalnya network Southeast Asia atau East Asia plus Australia India atau network lainnya yang kedua adalah extensit of renewable energy yang diharapkan bisa mengurangi carbon emission sementara itu bisa memperkuat energy security di Indonesia kalau bicara mengenai regional integration sebenarnya di dunia ini sudah ada beberapa contoh yang pernah yang ada dan Pak Max yang dari LIPI sudah pernah melakukan survey mengenai energy integration ini saya ambil dari papernya untuk saya buat kita ini di di beberapa negara di beberapa belahan dunia memang sudah terjadi di North Amerika di Europe bagian utara dan barat juga ada beberapa inisiatif di Afrika dan juga yang sudah mulai adalah di East Asia energy integration adalah sesuatu yang sedang bergerak jadi kita perlu juga mempertimbangkan apakah perlu Indonesia tergabung dalam energy network yang seperti ini dan salah satu yang sering dibicarakan dalam konteks Indonesia adalah Asian energy integration part of Asian Asian single economic market atau Asian community yang kemudian di link dengan East Asia dan juga Australia dan Bincara ini sudah ada sejak tahun 60-an walaupun menjadi lebih intensif sejak tahun 2005 yaitu regional integration energy market di Asia yang mungkin besar akan terjadi dalam waktu yang akan datang sementara itu renewable energy itu bukan angan-angan tapi kalau kita lihat beberapa negara di tetangga kita perkembangan renewable energy itu sangat besar misalnya kita perhatikan China jumlah renewable energy itu tumbuh dengan pesat yang saya masuk di sini adalah hydrosolar dan wind demikian juga kita lihat India namun demikian kalau kita perhatikan Indonesia perkembangannya masih sangat lemah Vietnam juga naik dengan sangat pesat jadi negara-negara lain bisa kenapa Indonesia tidak dan ini juga menunjukkan bahwa untuk bisa meningkatkan renewable energy itu bukan angan-angan tapi itu ada sesuatu yang mungkin karena negara-negara yang bisa dan tahun 2018 bisa dilihat misalnya kompos berapa besar dalam gigawatts apa yang renewable energy yang ada di China India Vietnam dan Indonesia yang kelihatan bahwa komposisi Indonesia itu masih kecil sekali dibandingkan dengan Vietnam India apalagi dengan China dan mereka itu tumbuh dengan cepatnya kalau kita lihat di grafik ini sementara kita itu relatif di landai selanjutnya ada juga inisiatif yang perlu diperhatikan yaitu kombinasi antara regional integration dan regional energy regional renewable energy integration salah satu inisiatif yang saya berikan contoh disini adalah apa yang bersemangun di Australia Australia berniat membangun wind dan solar yang sangat besar di Western Australia yang mereka harapkan bisa terkoneksi menggunakan kabel laut DC lalui Indonesia untuk mengembangkan Singapura yang berambisi untuk menjadi pusat data untuk East Asia dan kalau ini terjadi maka ada regional energy yang integration yang lebih besar tapi pemasok utamanya adalah renewable energy ini kalau kita lihat schedule yang direncanakan di Australia yaitu schedule nya itu tidak terlalu lama jadi bicara mengenai regional integration dan renewable energy itu bukan lagi angan-angan tapi fakta yang harus kita hadapi saat ini dan kita harus siap sementara itu Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain itulah isu utama yang perlu kita bicarakan karena kalau kita terlat seperti yang saya katakan itu bisa menjadi kendala dalam hal pertumbuhan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia studi yang saya lakukan saat ini tapi ada satu hal lain yang perlu juga dipertahankan apa dampak sosial ekonomi dari energy integration dan development energy kalau dampak ekonomi ini termasuk dampak terhadap growth dampak terhadap household income dampak terhadap poverty dan juga melihat seberapa karbon emission yang dampaknya seperti apa karena kalau dampak terhadap ekonomi ternyata buruk tentunya kita ragu-ragu perlu cara lain tapi kalau dampak ekonominya positif tentunya tidak ada alasan untuk tidak memulai inisiatif melakukan energy integration atau development yang lebih cepat dari renewable energy daripada phase yang kita develop jadi renewable energy di Indonesia bukannya tidak berkembang tapi phase-nya tidak secepat negara-negara seperti Vietnam India dan China jadi studi ini studi saya bermaksud melihat dampak dari sosioekonomi kalau kita mengadopt policy regional integration dan development energy yang lebih cepat dan melihat dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dampaknya pada poverty dan juga dampaknya pada income distribution untuk itu saya menggunakan tiga metodologi sebelumnya saya perlu bilang juga bahwa pekerjaan ini saya lakukan bersama-sama Juventus dan Ditya dan kami menggunakan tiga metodologi untuk bisa mengakses dampak dari renewable energy development dan energy integration terhadap sosioekonomi yang ada di Indonesia saya skip metodologinya data yang saya gunakan saat ini adalah GTAP tahun 2011 itu data yang available pada kita data-data sustenas dan carbon emission yang menggunakan data GTAP 9 tahun 2011 untuk bisa melakukan analisa mengenai apa dampak regional integration energy integration dan development of renewable energy kami melakukan simulasi yang pertama adalah simulasi business as usual jadi kita kita assume bahwa energy consumption di Indonesia akan meningkat sebesar 10% lalu kita melakukan simulasi business as usual yaitu Indonesia mensupply 10% kenaikan energi itu menggunakan mostly oil gas and coal itu simulasi yang kita sebut business as usual simulasi yang kedua adalah kalau ada regional integration jadi artinya kenaikan 10% yang di consumption Indonesia itu juga disupply oleh negara-negara lain simulasi 1A itu disupply oleh Southeast Asia saja dan proporsi penyusuply nya sebesar proporsi output dari electricity production mereka jadi kita sekarang fokus ke electricity saja untuk kali ini dan simulasi yang lainnya yaitu 1B kalau kenaikan 10% ini disupply juga oleh negara-negara lain di Asia Timur simulasi 1A dan 1B ini menunjukkan kalau kita mempunyai physical electricity integration dengan negara-negara di Southeast Asia dan di East Asia jadi untuk menganalisa energy integration dan juga nanti renewable energy kita hanya fokus pada kasus electricity nah simulasi yang selanjutnya adalah simulasi pengembangan renewable energy yaitu kalau 10% kenaikan consumption itu disupply oleh simulasi 2A wind and electricity saja kalau misal yang 2B adalah kalau kenaikan 10% itu disupply oleh hydro electricity dan yang terakhir kalau kenaikan yang 10% itu disupply oleh solar electricity yang semuanya di develop di Indonesia jadi untuk melihat dampak dari regional electricity integration atau renewable electricity development adalah membandingkan antara simulasi 1A 1B 2A 2B 2C dengan simulasi dasar jadi karena dua-duanya itu adalah menunjukkan kenaikan karena simulasi itu sebenarnya mengindus ekonomi maka yang kita lihat nanti defense-nya akan kecil gak terlalu besar karena memang model simulasinya seperti ini jadi simulasi bisnis asio-asio tentunya juga akan membukakan ekonomi karena 10% kenaikan elektricity konser dan pasti akan kenaikan ekonomi juga tapi kita akan membandingkan apakah kenaikan yang bisnis as usual itu lebih besar atau lebih kecil kalau kita ada elektricity integration atau ada renewable electricity development yang lebih cepat jadi untuk kali ini kami memang hanya membatasi pada simulasi kalau ini menyangkut elektricity kasus hasilnya hasilnya adalah seperti ini yang pertama regional integration itu juga mengurangi CO2 emission karena instead of kita yang memproduksi elektricity yang mana menyebabkan kenaikan karbon kita mengambil elektricity dari luar dengan demikian sebenarnya ada leakage karbon emission yaitu negara lain yang memproduksi emission tapi untuk Indonesia sendiri energi integration itu mengurangi laju pertumbuhan CO2 dalam hal ini jadi itu dalam hal CO2 energi integration itu beneficial renewable energi secara fisikal memang mudah pasti bahkan mengurangi atau menyebabkan pertumbuhan emisi kita itu lebih rendah karena selanjutnya kenaikan elektricity atau kebutuhan energi itu dipenuhi oleh renewable energy nah yang membedakan keduanya adalah hal seperti di bawah ini yang pertama dalam hal GDP kalau 10% itu kita produce sendiri ya baik itu menggunakan renewable atau GDP itu akan naik lebih besar daripada kalau 10% kenaikan konsumsi kita itu dipenuhi oleh negara lain dengan ada ini jadi GDP kita memang karena tidak ada multiplier effect sementara kalau itu kita supply sendiri itu ada multiplier jadi GDP kita memang tidak tunggu secepat kalau kita itu melakukan business itu konsekuensi dari untuk Indonesia at least ini semua short run simulation dalam waktu dekat untuk long termnya mungkin akan berbeda karena dengan better energy security kita mungkin punya kesempatan tumbuh yang lebih baik untuk renewable energy renewable energy ternyata kalau kita mengembangkan any of this renewable energy wind hydro and solar simulasi atau data yang diberikan oleh GTAM menunjukkan bahwa performance GDP kita menjadi lebih baik daripada kalau kita base pertumbuhan kita itu dari coal dan oil ini menyangkut multiplier yang lebih baik kalau kita lihat di faktor income untuk regional electricity integration faktor income semuanya turun tapi tidak demikian dengan kalau kita lihat faktor income kecuali natural resources kalau kita menggunakan wind hydro and solar untuk natural resources memang turun karena kita tidak lagi menggunakan coal jadi return to natural resources is negative dibandingkan dengan kalau kita menggunakan coal atau oil yang perlu diperhatikan adalah di sini apakah ada yang maik dan ada yang turun at the end memberikan sesuatu yang lebih baik kepada household income karena itu kita perlu lihat bagaimana dampaknya terhadap poverty dan bagaimana dampaknya terhadap household income ini grafik yang ini hasil yang bisa kita sampaikan bahwa terhadap household income kalau yang regional integration memang negatif karena semua faktor income negatif tapi untuk renewal ternyata dampaknya pada household income baik di urban dan di lulu area itu positif jadi walaupun return to natural resources negatif atau lebih rendah daripada kalau business as usual tetapi negatif dari natural resources bisa dikompensasi oleh kenaikan faktor income lainnya sehingga at the end household income baik di urban atau di rural area naik dan dampaknya adalah poverty obviously kalau disini average-nya turun maka poverty akan naik dan sementara kalau average-nya naik poverty akan turun dan yang juga menarik adalah dampak terhadap income distribution ini yang penting both disini adalah yang integration dua ini adalah yang integrasi maaf 5 menit lagi household income itu turun yang turun paling besar itu adalah yang kaya jadi ini dari ini adalah household income di genteng-genteng dari yang paling miskin 0 sampai yang paling kaya dan ini adalah change income-nya sumbu Y miskin sumbu X ini adalah household income per grup per grup yang dari miskin sampai yang paling kaya even kalau household income itu turun yang turun paling banyak itu adalah yang kaya dalam kasus integration baik simulasi A 1A atau simulasi 1B simulasi 1A itu hanya kalau integrasinya di Saudi Asia saja dan simulasi 1B itu kalau integrasinya sampai East Asia plus Australia dan India integrasi yang lebih besar ini integrasi yang lebih kecil dan kalau kita lihat simulasi untuk renewable seperti yang kita tahu average household income naik kita bisa lihat untuk kasus Wynn misalnya mereka-mereka yang poor actually naik lebih besar dan juga untuk 2C mereka-mereka yang poor itu relatifnya naik lebih besar daripada mereka-mereka yang rich jadi dilihat dari income distribution atau dampaknya per house classification poor people in a way dapat benefit yang lebih besar atau dapat impact yang lebih kecil di energy integration maupun di renewable energy jadi 2 policy ini dalam hal memperbaiki income distribution berkontribusi positif jadi itu menurut saya juga hal yang cukup penting dan lesson learn yang saya sudah sampaikan sebelumnya adalah bahwa both regional electricity integration dan renewable electricity could improve electricity security and reduce the growth of carbon emission from fuel fossil fuel yeah hanya saja regional electricity integration ada kemungkinan mengurangi kecepatan pertumbuhan dan pengurangan proses property allocation tapi tidak untuk renewable electricity development dan both renewable energy integration dan development renewable electricity adalah progresif adalah hal pada income distribution dengan demikian mereka memperbaiki income potensi memperbaiki income distribution way forward sedikit saja apa yang perlu kita lakukan yang number one adalah encourage regional energy integration dan renewable energy development ada dua hal yang paling penting yang pertama adalah strong fasilitation by pemerintah karena kasus India dan Vietnam mereka bisa sukses itu karena memang pemerintah fasilitasi termasuk misalnya men-setup a national institution untuk renewable energy dan hal penting adalah eliminasi pada fuel based energy subsidi karena kalau kita tetap mensubsidi maka perkembangan renewable energy akan terus hambat dan juga menyulitkan kita mendapatkan benefit dari regional integration dan khusus untuk renewable electricity development yang paling perlu dipertimbangkan adalah mengimplementasi individual tarif seperti yang di Vietnam sangat sukses mempertimbangkan untuk melakukan large scale reverse auction untuk power purchasing agreement seperti yang dilakukan di India dan adanya obligasi atau kewajiban yang kita terapkan pada national electricity company untuk meningkatkan renewable energy dan yang terakhir mungkin kita perlu tax coal mengimplementasi coal atau carbon tax so ini final remark dari saya mudah-mudahan saya bisa cukup meyakinkan bahwa energy security dan high carbon emission itu adalah important issue particularly dalam proses recovery dan sekarang kita dalam proses recovery ekonomi dari pandemi membuat kita mempunyai opportunity dalam hal menyelesaikan dua persoalan ini supaya di kemudian hari kita tidak menjadi masalah dan dalam hal recovery ini yang saya harapkan juga sebenarnya ini dicarakan adalah recovery ke path yang lebih baik kita bukan hanya recovery tapi kita recovery ke path yang lebih baik dalam hal ini dalam hal kasus saya adalah memberikan energy security yang lebih baik dan juga path dimana kita bisa mengurangi carbon emission pertumbuhan karbon emission kita sehingga di kemudian hari kedua kasus itu tidak menjadi halangan untuk bisa tumbuh dengan sustain ekonomi Indonesia regional energy integration dan renewable energy development itu dua path yang bisa kita pertimbangkan dan mulai kita laksanakan memang regional energy integration ada sedikit ada negative effect could have negative effect economic growth sehingga berarti bad slowing down poverty alleviation compared to business as usual tapi renewable energy development on the other hand itu both mempercepat kepungguhan ekonomi dan juga mempercepat pengurangan kemiskinan kalau dibandingkan dengan business as usual seperti biasanya namun demikian kita juga perlu menyadari bahwa step yang dibutuhkan untuk encourage terjadinya regional energy integration dan development yang lebih cepat di bidang pengembangan energi terbarui itu cukup banyak dan harus mulai kita lakukan dari sekarang yang pertama mungkin eliminasi dari energy subsidi yang berbasis non-renewal mempertimbangkan electric city feed in tarif dan juga perlu menetapkan obligation pada national electric company untuk mengembangkan renewable energy di dalam electric generator mereka strong government facilitation is definitely crucial tanpa commitment yang yang di commit oleh pemerintah dan ini strong government ini bukan hanya di level menteri tapi juga di level yang lebih tinggi seperti yang kerja di Vietnam dan India agak sulit buat kita untuk bisa bergerak secepat negara tetangga kita dalam hal membuat energi sekuritas lebih baik dan mengurangi pertumbuhan karbon secepat demikian dari saya terima kasih terima kasih paparannya Prof Budi yang sangat menarik dan mengingatkan kita bahwa masa depan energi kita adalah energi terbarukan dan integrasi energi secara regional akan mampu meningkatkan efisiensi energi untuk mengurangi emisi karbon dan tentu saja untuk bisa mewujudkan semua itu perlu kami kuat dari semua stakeholders baik Bapak Ibu hadirin sekalian kita lanjut ke panelis yang kedua yaitu Dr. Agustinus Parasetian Toko sebelum beliau menyampaikan paparannya saya akan sampaikan CV singkat beliau bahwa beliau menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis FB Universitas Gajah Mada pada tahun 1997 kemudian Master dari University of Lille Universitet de Science et Technologis de Lille Perancis 2002 Mohon maaf kalau saya salah spelling bahasa Perancis dan S3 dari NS Lyon Lyon bahasa spelling Ecole Normale Superior de Lyon Departemen Ekonomi Monetar Keuangan dan Ekonomi Internasional Lyon Perancis tahun 2008 pekerjaan utama saat ini beliau adalah Rektor Unika Atma Jaya dan selain itu beliau juga menjadi anggota Komite Audit PT Medela Potensia Deksa Group dan juga Komisaris Independen di PT Prudential Life Assurance beliau juga aktif sebagai kolumnist pada kolom analis ekonomi pada harian Kompas sejak tahun 2010 dan menjadi penulis buku tentang krisis finansial yang cukup terkenal pada saat terjadinya krisis finansial tahun 2008 2009 misalnya buku tentang ponisi ekonomi posisi Indonesia di tengah istabilis global krisis finansial dalam perangkap ekonomi neoliberal dan bencana finansial stabilitas sebagai barang publik Untuk mempersingkat waktu saya persilakan Bapak Dr. Presiden Toko menyampaikan paparnya selama 30 menit dengan topik pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 yang telah berjadinya baru pembangunan ekonomi Baik, terima kasih Mas Moderator yang saya hormati Bapak Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN dan juga Profesor Dr. Tri Nuka Pujasuti sebagai Deputi LIPI dan Pak Febriuh Kacaribu kalau masih hadir dan juga Pak Sudrajat Jiwantono serta para panelis yang saya juga hormati Profesor Budi Rekso Sudarmo dan Pak Samsonri Salim Saya izin untuk langsung saja menyampaikan kalau boleh dibantu untuk menayangkan yang pertama sebagai menang diminta untuk memberikan testimoni tentang Pak Pak T sebetulnya saya susur akui saya tidak terlalu banyak bersinggungan dengan Pak T baik secara akademik maupun secara personal sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi tentu saja membaca beberapa karyanya dan pemikirannya tetapi karena bidang peminatannya agak berbeda tidak terlalu banyak bersinggungan tetapi saya kira yang menarik dari Pak T itu adalah tentu saja saya sebagai seorang sejarawan ekonomi sesuatu yang apalagi di Indonesia itu tidak ada yang minat ngapain ekonomi belajar sejarah tapi Pak T dengan tekun melakukan itu tapi yang kedua yang menarik adalah bahwa pilihan Pak T menekuni industrialisasi itu sejauh yang saya bisa ikuti itu adalah atau berangkat dari sebuah keyakinan bahwa industrialisasi itu pada waktu itu tentu saja pada zamannya itu dianggap secara terbaik untuk keluar dari kemiskinan dan sebagai negara yang sedang berkembang pada waktu itu industrialisasi adalah satu core yang memang diperlukan saya kira ini satu semangat yang baik untuk kita ikuti sebagai generasi muda yang mengikuti pesanan beliau ini bahwa karya intelektual atau karya akademik itu harus berbasis kepada pergulatan emosi juga maksudnya ini soal keperbihakan soal standpoint jadi supaya tidak apa yang kita pikirkan itu sejauh yang orang ingin mau kita pikirkan supaya tidak eksternal tapi lebih ke memang ini sebuah keyakinan bahwa saya menukuni ini bidang ini penting karena berangkat dari sebuah satu keyakinan tertentu saya kira itu pelajaran yang menurut saya paling penting apalagi di jalan sekarang dimana pemikiran itu bisa bergerak secara fleksibel tergantung dari siapa yang memesan pemikiran itu kira-kira begitu saya ingin menyampaikan yang mungkin agak personal yang lebih tidak terlalu serius karena tahun 2010 ketika saya balik saya selesai PhD dari Perancis itu saya kebetulan ada satu yayasan dengan Pak T ini nation building namanya dan kita sering yang ketemu sebagai sesama dewan pakar di yayasan itu suatu ketika begini ada satu acara makan-makan dan saya heran saya kebetulan dekatnya Pak T beliau itu makan makanan-makanan yang sangat berlemak yang bagi saya yang umurnya jauh lebih muda saya takut makan itu makanya saya tanya kepada Pak T kok masih berani makan makanan yang begitu jawaban beliau itu begini makanan ini dampaknya akan kira-kira 10-15 tahun lagi dan saya tidak punya urusan dengan 10-15 tahun lagi itu tahun 2010 dan saya agak terperanjat dengan jawaban itu yang menurut saya adalah ini seorang sejarawan ekonomi yang mempraktekan risk management jadi risk appetite-nya tinggi karena dia lihat resikonya sudah beyond time horizon kira-kira begitu jadi saya kira Pak T ini seorang intelektual tapi juga seorang pribadi yang saya kira mantap teguh dalam banyak hal baik saya akan masuk saja pada materi yang ingin saya tampilkan lanjut belajar kita bicara soal pandemi hari ini saya kira kalau lembaga seperti dana moneter internasional mengatakan pandemi krisis ini adalah unprecedented extraordinary dan belum pernah terjadi sebelumnya itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam umur AMF ada jadi memang karena krisis sebesar ini tidak pernah ada dalam katanya 100 tahun terakhir tapi kalau kita mundur ke belakang dan ini pelajaran metodologi sebagai seorang sejarawan ekonomi selalu mundur ke belakang sebetulnya yang namanya krisis atau krisis kesehatan atau pandemi itu peradaban ini pernah mengalaminya beberapa kali bahkan sering kalau kita perspektifnya jauh banget tapi saya akan ambil saja beberapa yang milestone yang besar dengan satu asumsi bahwa dari peristiwa besar tersebut pandemi yang seperti sekarang ini menguasai semua mempengaruhi semua ini pasti diikuti oleh satu transisi penting perubahan-perubahan pokok yang mendasar dalam bagaimana masyarakat itu menata dirinya termasuk di dalamnya ada ekonomi mungkin ada politik ada sosial dan sebagainya jadi dari peristiwa-peristiwa itu misalnya kalau kita belajar dari sejarah itu abad 14 yang punya black death itu 200 juta orang meninggal karena bencana ini dan pada waktu itu orang belum punya akal budi yang baik seperti sekarang jadi pada waktu itu menganggap ini adalah satu kutukan Tuhan yang meluntuh lantahkan dunia sehingga setelah itu orang lalu beragama menekuni agama karena dianggap harus menyelamatkan diri dari pandemi dengan beragama karena memang abad pertengahan yang belum terlalu banyak ilmu pengetahuan berkembang pada waktu itu mungkin lanjut saja dari setiap peristiwa itu pasti muncul satu tatanan yang baru misalnya kalau kita bicara di Eropa itu ada yang namanya renaissance kebangkitan ilmu pengetahuan yang kemudian memunculkan sistem masyarakat modern dan adanya prinsip-prinsip humanisme itu muncul setelah krisis besar yang namanya black death lanjut yang kedua yang ingin saya kutip meskipun sedikit kecil-kecil adalah flu Spanyol pada tahun 1918 disitu juga kira-kira situasinya mirip dengan situasi sekarang India sekarang hari ini kita bisa melihat begitu dasyatnya pandemi ini dan pada waktu itu kira-kira seperti itu situasinya jadi semuanya serba terbatas dan flu Spanyol itu menjadi satu milestone penting untuk kemudian muncul yang namanya tatanan globalisasi atau lahirnya multilateralisme dan sebagainya itu fase setelah Spanish flu atau kalau kita bicara lebih spesifik ilmu kesehatan ini tahun-tahun dimana universitas yang sekarang ini sangat terkenal John Hopkins University itu mulai berdiri jadi dan orang-orang dari John Hopkins University itu sangat aktif ikut menangani Spanish flu dan kita tahu bahwa setelah itu ada satu modernisasi yang cepat tentang ilmu kedokteran jadi ada milestone yang kemudian membawa satu perubahan lanjut pertanyaannya adalah hari ini setelah pandemi COVID-19 itu kira-kira perubahan pokok dan perubahan penting apa yang akan terjadi dan kita sebagai mungkin sebagai apa namanya scholars gitu ya sebagai akademisi itu mencoba memberikan fondasi dan berkontribusi untuk membentuk karena kan perubahan itu tidak bisa terjadi dengan begitu saja perubahan itu harus di drive harus didorong harus dikerangkai mungkin peranan akademisi yang hidup sekarang ini mengalami masa pandemi COVID-19 ini memberikan kontribusi tentang sebaiknya masyarakat di masa depan kalau kita bicara soal ekonomi secara khusus itu seperti apa ekonomi pasca pandemi COVID-19 itu seperti apa karena jelas tidak bisa ekonomi yang seperti sebelumnya sudah terbukti bahwa ekonomi yang sebelumnya itu apa namanya ya berujung kepada pandemi ini sehingga ini bisa menjadi milestone untuk melakukan satu apa ya grid reset gitu loh istilahnya World Economic Forum itu jadi perubahan yang sangat mendasar tentang bagaimana pendekatan ekonomi ke depan nah sebelum sampai ke sana saya kira kita bisa melihat problematika ekonomi yang hari ini kita hadapi kalau kita lihat laporan dari IMF terakhir bulan April 2021 itu laporannya sangat menurut saya sangat apa namanya mendasar ya dia bilang bahwa recovery ini terjadi secara divergence gitu ya itu satu pelajaran atau satu apa namanya satu peringatan penting bahwa kalau pun terjadi recovery 2021 mulai recover gitu ya tadi Mas Febrio juga udah menyampaikan kita sangat optimis recover tapi ada satu situasi di mana recovery itu ternyata terjadi secara divergence dan itu kita harus selesaikan gitu lanjut nah sebelum kita masuk lebih jauh memang kalau terjadi recovery di tahun 2021 itu nampaknya satu sangat mengasumsikan situasi pandemi dan itu sama sekali tidak bisa dipegang karena kita sudah yakin pandemi itu udah mulai turun di tingkat global tetapi ternyata tiba-tiba sekarang ada ancaman third wave dimana India menjadi salah satu negara yang sangat terdampak dengan itu jadi ini tentu asumsi IMF ini mengambil asumsi pandemi bisa diselesaikan tapi yang kedua yang menarik adalah bahwa recovery economy di 2021 di beberapa negara khususnya negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa itu sangat tergantung kepada besaran stimulus kita tahu Amerika itu stimulusnya Joe Biden yang baru saja sudah dapat approval 1,9 triliun sebelumnya Trump itu sekitar 3 triliun dan mereka masih menyiapkan satu proposal untuk 2 triliun untuk membiayai ekonomi ke depan jadi saya kira memang stimulus itu menjadi penggerak motor penggerak utama secara global kenapa recovery bisa terjadi karena itu nanti ketika stimulus itu ditarik lagi akan turun lagi dunia juga begitu Amerika bolehnya begitu nah pertanyaannya kan karena ekonomi akibat krisis karena pandemi ini membutuhkan recovery dan peranan pemerintah itu sangat signifikan lalu pertanyaannya adalah sebaiknya peranan pemerintah itu pada di ada di wilayah mana saja jadi tentu saja yang namanya stimulus itu ada sesuatu yang timely satu dua itu adalah temporary dan ketiga itu targeted nah maka mesti memilih target yang benar dan target yang dipilih oleh stimulus itulah yang akan menjadi patterns dari ekonomi ke depan saya kira itu satu catatan penting bagaimana kita mengalokasikan subsidi kita cukup ke dalam satu trajectory ekonomi kita pasca COVID-19 lanjut lanjut saya gak akan bicara soal secara teknis ekonomi Indonesia seperti apa tadi mas Febri udah banyak lanjut ini adalah satu map yang dibikin oleh IMF juga yang memperingatkan kita semua bahwa bahkan sebelum pandemi sekalipun Indonesia termasuk yang negara yang generasionya itu mengkhawatirkan jadi pertanyaannya adalah dengan pandemi ini tentu saja secara alaminya itu akan memperlebar generasi itu sehingga yang jelas stimulus itu harus ditaruh salah satunya dengan memperhatikan supaya ketimpangan ini tidak terjadi semakin lebar jadi perspektif dari stimulus peran pemerintah itu adalah kuat-angkut memitigasi apa namanya ketimpangan itu yang memang sudah muncul sudah tinggi sebelum pandemi COVID-19 lanjut nah ini beberapa skenario saya kira ini satu satu hal yang penting bahwa ke depan nampaknya kita perlu lebih membiasakan diri dengan perspektif skenario planning dalam pengertian perhitungan proyeksi dan outlook ke depan itu nggak bisa hanya satu skenario saja karena terlalu banyak kemungkinan yang akan masih muncul dan ketidakpastian itu sumbernya makin banyak di masa depan sehingga perspektif bahwa kita masih punya skenario skenario baseline-nya seperti apa lalu dalam hal ini skenario beratnya seperti apa skenario sangat berat seperti apa dan kita bisa melihat ini adalah soal tingkat pengangguran kemiskinan dalam situasi baseline seperti apa berat seperti apa dan sangat berat seperti apa supaya kita bisa menggambarkan nanti policy responnya itu seperti apa dalam situasi pengangguran dan kemiskinan berat atau sangat berat tentu policy responnya akan berbeda sesuai dengan situasi yang nanti kurang lebih lebih mendekati kenyataan lanjut nah ini saya kira beberapa catatan saja bahwa memang peran pembelian sampai besar dan pembelian ekonomi ke depan diwarnai oleh ketimpangan dan ketidakpastian tentu saja dan ada satu gerakan dan upaya untuk mendorong agar ekonomi ke depan ini mengalami satu transisi isilah yang sering dipakai transformasi ekonomi tetapi pertanyaan kemudian transformasi macam apa tadi Pak Budi sudah menyampaikan bahwa mestinya recovery dan transformasi ekonomi ke depan itu harus menempatkan aspek green energy itu menjadi satu pertimbangan itu saya kira baik sekali kalau kita dalam konteks ini dalam konteks transformasi ekonomi ini kita menaruh satu harapan bahwa ke depan ini banyak pemerintah di dunia dan khususnya Indonesia itu memang punya perhatian yang cukup terhadap green ekonomi lanjut ini yang tadi terkait dengan diversen itu memang karena sifat dari recovery-nya akan berbeda-beda ada sektor ada negara dan ada pihak yang memang akan mengalami situasi yang diuntungkan dengan pandemi ini tetapi ada sektor-sektor ada negara ada pihak yang tidak diuntungkan jadi mereka akan mengalami declining dalam waktu dekat tapi ada yang mengalami situasi yang naik sehingga memang key shape recovery sekarang mulai banyak dibicarakan karena memang faktanya beberapa hal itu terjadi lanjut kalau kita lihat data statistik Indonesia lanjut 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 lagi sekali lagi lanjut lagi lanjut lagi kalau kita ini kalau kita lihat data tentang pertumbuhan sektor kita lihat disini bahwa triwulan keempat 2019 semuanya masih positif dengan tingkat yang berbeda-beda dan pandemi itu membuat hampir semua sektor itu tumbuh negatif dan salah satu yang tumbuh negatifnya paling dalam adalah transportasi dan pergudangan itu minus 16,71% triwulan keempat 2020 sudah mulai recover tetapi hampir semuanya juga masih dalam zona pertumbuhan negatif tapi ada yang menarik bahwa sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial itu justru mengalami pertumbuhan double digit triwulan ketiga dan triwulan keempat 2020 dimana pandemi sudah terjadi itu mereka kalau jasa kesehatan saya kira memang ya semua itu adalah demand pokok saat pandemi jadi apa namanya semua orang konsen dengan kesehatan dan demand akan sektor ini juga naik sehingga memang menjadi double digit tetapi yang juga menarik adalah sektor informasi dan komunikasi yang kita lihat di sini triwulan keempat 2019 itu masih tumbuh 9,78 tapi triwulan ketiga ketika terjadi pandemi dan kemudian triwulan keempat berikutnya naik menjadi double digit ini saya kira memang karena ekonomi ke depan nampaknya kita bisa melihat di sini sangat tergantung pada teknologi selain konsen terhadap lingkungan saya kira yang juga penting adalah adopsi teknologi nampaknya menjadi satu keharusan yang harus diletakkan dalam konteks kerangka transformasi ekonomi disiapkan dengan baik dan mungkin mendapatkan perhatian alokasi anggaran yang cukup dalam konteks stimulus itu agar memang satu soal energi dan energi terbarukan dan dua soal teknologi ini betul-betul menjadi satu elemen baru dari kalau mau disebut sebagai strategi pembangunan atau paradigma pembangunan ke depan lanjut nah ini misalnya saya kira lembaga seperti IMF sudah bergerak ke arah sana jadi soal green recovery ini menjadi perhatian juga dalam pertemuan kemarin dengan world bank IMF world bank meeting mereka mulai mempush satu skema tentang swap data relief tentang yang ditujukan untuk green project saya kira ini satu kemajuan yang menjadi penciri dari ekonomi pasca pandemi dimana perhatian akan lingkungan implikasinya termasuk tadi soal energi terbarukan itu mestinya menjadi perhatian besar semua pihak karena ini tidak bisa hanya satu dua pihak tapi mesti menjadi gerakan umum dan ini saya kira bisa menjadi satu warna baru dari ekonomi pasca pandemi lanjut lanjut ini soal kritisi dana monitor internasional nah ini saya kira yang menarik pernyataan dari madame kristalina george va sebagai managing director imf itu mengatakan bahwa pandemi covid-19 ini adalah satu situasi yang memaksa kita itu berubah dan berubah ke arah mana pertama adalah lebih hijau kedua adalah lebih smarter dan ketiga adalah lebih fair jadi greener smarter and fairer dan saya kira kalau imf yang mengatakan itu nanti tentu punya implikasi terhadap kebijakan itu yang penting seperti tadi ada depth swap relief untuk green project itu salah satu implikasi dari perspektif ini dan itu saya kira akan menjadi penciri yang lain juga tentang bagaimana stand kebijakan ekonomi ke depan lanjut lanjut ya saya kira ada beberapa studi yang apa namanya menarik untuk kita ikuti misalnya kajian BPS itu dengan menggunakan big data ada ambil dari google mobility index air quality index data penerbangan dan sebagainya intinya adalah pembatasan sosial yang terpaksa membuat orang berkerja dari rumah kemudian aktivitas luar itu menurun tajam itu memberi implikasi yang positif terhadap kualitas lingkungan hidup jadi kualitas udara meningkat kita bisa menikmati langit biru di Jakarta yang selama beberapa tahun mungkin tidak terjadi karena terlalu banyak polusi dan yang kedua adalah adopsi teknologi dalam kehidupan karena e-commerce meningkat dan sebagainya datanya bisa dilihat tapi saya gak akan tunjukkan karena kita bisa lihat data itu yang saya kira lesson-nya jelas sekali bahwa sebetulnya COVID-19 itu memberi peluang kita untuk memasuki satu wilayah normal baru karena COVID-19 menimbulkan ketidak normalan dan kita sekarang sedang mencari sebuah equilibrium baru sebuah kenormalan baru yang mestinya berbeda dengan kenormalan atau equilibrium sebelum pandemi COVID-19 lanjut lanjut ini data yang saya kira nanti bisa diikuti ada di studinya BPS lanjut lanjut ini data-data yang menunjukkan argumen yang tadi lanjut 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 aja saya kira saya akan rekap aja terakhir lanjut terus terus ya jadi Bapak-Ibu sekalian ada beberapa hal pokok-pokok pikiran yang nampaknya kita perlu konsolidasikan ya bahwa pandemi COVID-19 itu membuat peran negara memang mau tidak mau harus lebih kuat karena stimulus anggaran diperlukan satu-satunya aktor ekonomi yang masih mampu mendenyotkan ekonomi adalah pemerintah dan sebagainya jadi implikasinya adalah negara itu makin kuat nah sehingga kita berharap negara itu kuat dalam arti yang benar gitu ya apa namanya mewarnai ekonomi ke depan gitu itu yang pertama yang kedua saya kira kerjasama internasional itu akan berubah polanya akan berubah gitu dan sebelum pandemi pun juga ada kejala perubahan itu dan pandemi mengakselerasi perubahan tapi yang ketiga adalah peran teknologi yang makin intensif ini mesti menjadi satu pemikiran kita bersama tadi beberapa data yang terakhir saya tunjukkan adalah bahwa di tingkat global dan di tingkat Indonesia sekalipun itu justru perusahaan-usaha teknologi itu sekarang ambil posisi penting itu bahkan dalam situasi yang semua sektor sekarang sedang mengalami situasi susah itu beberapa perusahaan berbasis teknologi berencana untuk IPO jadi saya kira ini satu pertanda bahwa mereka mendapatkan peluang yang sangat besar dalam ekonomi sehingga perlu kita perhatikan peran mereka itu betul-betul mendorong ekonomi yang lebih baik dalam pengertian oke berbasis teknologi apa yang kita bisa dorong inklusi misalnya kalau di bidang keuangan dengan adanya partisipasi yang intensif dari macam-macam pihak di fintech dan sebagainya ini mestinya inklusi keuangan lebih baik sehingga financial deepening juga makin apa namanya meningkat dan sebagainya sehingga peran mereka dalam ekonomi itu makin baik gitu dan yang berikutnya saya kira perspektif lingkungan perspektif solidaritas sosial itu muncul kuat hari-hari ini jadi saya kira itu satu gejala yang baik yang perlu disyukuri dalam arti tertentu bahwa justru yang menjadi pilar dari recovery ekonomi secara selain pemerintah negara yang kuat tapi juga solidaritas antar warga yang meningkat itu menjadi satu safety net juga bagi kehidupan ekonomi ke depan dan tentu saja perspektif lingkungan lanjut iya jadi kami di universitas tentu saja punya pertanyaan lalu apa yang harus disiapkan oleh generasi muda ke depan ini jadi memang ke depan nampaknya akan ada generasi yang muncul ketika pandemi sudah ada dan mereka lebih lebih menganggap sesuatu yang terjadi selama pandemi ini akan menjadi normal baru bagi kita yang namanya pakai masker itu mungkin masih menjadi kendala gitu kalau bisa ya dilepas begitu gak ada orang dilepas gitu tapi mungkin ke depan ini bagi generasi tertentu yang namanya pakai masker itu seperti ya pakai pakai baju aja jadi yang namanya keluar rumah itu otomatis pakai masker gitu jadi inilah generasi pandemi native dan saya kira mereka adalah generasi yang sebetulnya berpeluang untuk disiapkan menjadi generasi yang menurut Madame Georgieva itulah generasi yang akan menyokong dunia yang lebih hijau lebih pintar dan lebih fair gitu jadi pada mereka inilah kita akan berharap nanti apa namanya perubahan yang kita harapkan ekonomi pasca pandemi ini yang lebih hijau lebih pintar dan lebih fair ini memang punya punya pendukung punya pendukung yang memang oleh sebuah generasi yang memiliki perspektif itu dan karena itu memang agenda dari dunia pendidikan khususnya dunia pendidikan tinggi adalah mempersiapkan mereka ini lanjut terakhir saya kira ini transformasi ekonomi itu tentu tidak bisa dilepaskan dari transformasi yang lebih luas yaitu transformasi sosial dan sekali lagi pandemi COVID-19 memberi jendela kesempatan yang besar untuk kita mendorong perubahan itu tentu saja dengan satu harapan bahwa perubahan yang terjadi nanti adalah satu situasi yang lebih baik baik dari sisi lingkungan dan kehidupan adopsi teknologi dalam kehidupan dan soal perspek apa namanya solidaritas sosial yang juga mendukung kehidupan kita di masa depan begitu kira-kira kontribusi yang saya bisa berikan terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih Pak Pras atas presentasinya yang cukup menarik dan kita masih ada waktu 5 menit untuk alokasi waktu 30 menit dan ini barangkali Pak Pras berkenan untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan peserta ada dua sepertinya yang masuk Pak jadi kita bisa langsung jawab pada sesi ini sekalian sebelum nanti ada sesi diskusi secara umum saya bacakan dari Pak Pak atau Ibu Dindra paradigma baru ekonomi merupakan hal yang datang tiba-tiba mungkin ini tiba-tiba karena adanya COVID ini ya apakah para pakar ekonomi tidak memprediksi dengan skenario berbagai kemungkinan jika ke depan akan terjadi lagi barangkali ya terjadi lagi degradasi penurunan ekonomi negara kita dan yang kedua ada pertanyaan dari Pak Dr. Hari Supriyadi dari LANG RI divergen yang tergambar dari case shape development baik by countries maupun by sektor untuk Indonesia termasuk arah yang mana apakah downward atau upward dan untuk sektor apakah kebijakan yang ada sudah mengatirnya secara proporsional baik yang downgrade maupun yang upward kebijakan seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk kedua area yang berbeda tersebut barangkali itu Pak dua pertanyaan yang bisa diajak saya kira kalau ditanya apakah kita bisa mengantisipasi situasi ke depan apalagi apakah misalnya pertanyaannya apakah ke depan masih akan ada pandemi lagi saya kira tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab ya tadi sebetulnya dalam paparan tentang data tentang apa namanya world economic outlook itu saya mau tunjukkan bahwa proyeksi lembaga sebesar IMF sekalipun itu sebetulnya seturut dengan situasi pandemi jadi ketika pandeminya parah gitu ya lalu outlook ekonominya akan lebih jelek gitu negatifnya lebih lebih dalam gitu jadi dalam hal ini kalau kita bicara soal proyeksi ekonomi ke depan itu ya tentunya punya asumsi dan apa situasi kesehatan itu adalah sebuah asumsi yang tidak pernah bisa diketahui persis gitu karena itulah kemudian proyeksi ekonomi outlook ekonomi itu mengalami fluktuasi terseturut dengan perkembangan pandemi itu sendiri gitu tapi saya kira pelajaran ini saya kira penting kalau kita mundur lagi kan sebetulnya kita udah banyak belajar itu dari flu Spanyol dari yang lain-lain gitu dan memang kayaknya itu satu apa ya satu disrupsi yang kemudian nanti akan membentuk satu watak yang baru dari apa namanya sistem ekonomi atau sistem sosial atau apapun itu gitu tapi nanti pasti ada satu momen dimana memang ada lagi disrupsi besar gitu jadi ya sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks itu sama seperti krisis kalau dulu itu kan begini ada apa namanya satu pemikir yang meneliti banyak krisis itu mengatakan begini tahun 80 sampai kira-kira 90-an atau mungkin kalau mau mundur lagi 70 sampai sampai ke apa namanya ke 90 30 tahun itu masa dimana yang namanya ekonomi itu adalah ekonomi yang stabil dan kadang-kadang krisis gitu tapi masa setelah itu itu kebalik masa yang umumnya krisis kadang-kadang stabil gitu jadi ini saya kira satu pelajaran juga yang mungkin ini akan terjadi dalam konteks krisis karena pandemi yang jelas kita tidak kalau menurut saya kita tidak lagi bertanya kapan pandemi ini berakhir tapi berakhirnya seperti apa gitu karena kita tidak pernah bisa tahu berakhirnya pandemi itu seperti apa apakah COVID-19 akan hilang sama sekali banyak epidemiolog mengatakan tidak hilang mereka mungkin menurun mungkin seperti flu sesional dia akan muncul kan itu berarti kita harus menyiapkan diri lebih baik dalam waktu ke depan ini untuk krisis-krisis kesehatan yang mungkin akan lebih banyak apalagi kalau kita bicara soal ini karena aspek climate change dan itu isu yang harus diadres juga lewat macam-macam hal agar climate change tidak menjadi lebih parah sehingga memunculkan lebih banyak lagi krisis di sektor kesehatan yang kedua soal key shape jadi tadi saya sudah tunjukkan bahwa Indonesia pun nampaknya dalam arti tertentu itu ada sektor-sektor yang justru naik karena pandemi dan ada sektor yang turun dan mungkin akan sulit recover-nya seperti sektor transportasi sektor pariwisata itu mungkin akan lebih lama lagi recover-nya jadi masih akan terus di bawah jadi itu key shape dalam arti itu kalau dalam arti negara saya kira saya setuju dengan Pak Febrio tadi game changernya salah satunya adalah memang vaksin dan Indonesia sebetulnya termasuk yang baik dalam satu soal penyediaan vaksin kita termasuk salah satu yang tercepat menyediakan vaksin dan kedua jumlah orang yang divaksin nominal jumlah angka itu kita termasuk tadi ditunjukkan di datanya Pak Febrio itu kita sekarang peringkat ke sembilan dunia negara yang memvaksin warganya dengan jumlah terbanyak ke sembilan saya kira itu satu satu indikasi bahwa kita mungkin bisa menjadi salah satu yang akan recover ke atas gitu sebagai negara gitu ya sementara masih banyak negara lain yang menampaknya dalam waktu kedepan ini masih akan terus bertarung dengan krisis kesehatan tapi sekali lagi tidak ada yang pernah bisa menduga secara persis karena kita tahu India pada bulan Januari Februari itu Perdana Menterinya sudah bilang wah sebentar lagi India akan menjadi penyelamat dunia karena bisa mengirim vaksin dalam jumlah sangat besar karena kita tahu produsen vaksin terbesar itu ada di India tapi sekarang kebalik vaksin gak boleh keluar dari India karena India mengalami second wave-nya India yang itu jauh lebih dramatik dari yang first wave dulu soal kebeisakan saya kira harusnya tadi ya Pak Febrio dari si fiskal standpointnya sudah jelas yang terus terang saja ini karena forumnya Pak T yang saya tidak melihat adalah sebetulnya yang namanya strategi industrialisasi pasca covid itu sejauh yang saya bisa ikuti saya belum melihat sebetulnya mau kayak apa sih satu dua pemikiran mungkin muncul dan ini saya kira kesempatan yang baik untuk mengatakan kalau kita belajar dari perspektif Pak T bahwa industri apapun alasannya untuk negara seperti Indonesia ini tetap backbone dan kalian itu memikirkan trajektori industri Indonesia pasca covid strateginya seperti apa itu saya kira menjadi salah satu yang apa ya prinsipal gitu untuk kita jadikan satu way out cara kita keluar dari pandemi dan keluar dari resesi terima kasih terima kasih Pak Pras atas paparnya dan juga respon cepat dari beberapa pertanyaan masih ada lagi tapi nanti kita simpan untuk sesi diskusi baik sekali kita langsung masuk ke sesi yang ketiga atau sesi terakhir dari panelist kita yaitu Pak Doktor Samroni saya sampaikan dulu CV singkat beliau Pak Samroni ini berasal dari Pati, Jawa Tengah dan merupakan peneliti senior di pusat penelitian ekonomi LIPI dan juga beliau menjadi peneliti senior juga di The HBP Center menyelesaikan studi doktoral di Credit School of International Development GSID Nagoya University Jepang tahun 2009 dengan mengambil fokus studi bidang International Trade Economic Integration kemudian pendidikan master beliau dari Master of Applied and International Economics Massey University Palmerston North New Zealand tahun 2003 dan Sarjana Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Air Langga Surabaya tahun 1997 ketertarikan beliau di bidang ekonomi khususnya di Regionalism dan Economic Integration kemudian ASEAN dan East ASEAN Studies serta International Economic Trade and Development Dr. Samroni juga sudah mempublikasikan banyak artikel jurnal dan makalah konferensi di tingkat nasional maupun internasional serta tergabung dalam beberapa organisasi akademis seperti ISEI PerHAPI dan IHIM Penindo beliau juga menjadi pengajar di Presiden University Bekasi untuk aktivitas beliau saat ini menjadi koordinator penelitian prioritas riset nasional bidang trade and investment of Indonesia in the more prospective world dan juga trade and investment policies under the COVID-19 demikian informasi singkat tentang Pak Dr. Samroni selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Samroni untuk menyampaikan presentasinya dengan mengambil judul pemulihan ekonomi Indonesia di tengah bayang-bayang COVID-19 waktunya juga 30 menit kami persilahkan terima kasih Pak Burwanto Pak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu semua sebagai pembicara ketiga ini tentu saja bagi saya lebih enak karena sebagian sudah di cover oleh dua pembicara sebelumnya yaitu Profesor Budi Pak Febiyo juga Pak Prasliandoko kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemulihan ekonomi Indonesia di tengah bayang-bayang COVID-19 mengapa menggunakan silah bayang-bayang karena pada dasarnya kita belum tahu kapan COVID-19 ini akan selesai ada beberapa hal yang ingin saya sajikan yaitu mengenai vaksinasi dan kegiatan ekonomi kemudian necessary sufficient condition ini perlu diperhatikan dalam kita membangun perekonomian Indonesia di dalam bayang-bayang COVID-19 kemudian juga dijelaskan mengenai jalur pertumbuhan ekonomi program pemulihan ekonomi dan terkait dengan Pak Teh Kianbi sebagai senior sebagai profesor dan juga sebagai teman saya di kantor dan juga rekan-rekan di pusat penelitian ekonomi seringkali Pak Teh mengajak kita bercanda untuk push-up bersama terkadang menantang saya untuk push-up bersama dan itu saya lade ini biasanya kalau diajak push-up oleh Pak Teh Kianbi dan di bagian ini nanti akan kamu jelaskan mengenai kritikan Pak Teh mengenai kebijakan dan jasaing industri Indonesia kemudian bagian akhir adalah masalah caratan kebijakan yang akan saya berikan terkait dengan bagaimana kita memperbaiki ekonomi kita setelah terpuruk di tahun 2020 kemarin karena masalah pandemi terkait dengan vaksinasi dan kegiatan ekonomi ini adalah semacam hubungan kausalitas bahwa permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari permasalahan kesehatan oleh karena itu saya berprinsip juga bahwa permasalahan kesehatan harus diselesaikan secara lebih dulu kemudian permasalahan ekonomi hubungan lebih dulu disini bukan berarti satu selesai dan kemudian diikuti oleh ekonomi bukan tapi secara integratif kontinu itu bisa dilakukan secara bersama tapi tekanan utama di awal adalah masalah vaksinasi karena vaksinasi merupakan salah satu kunci utama kita dalam proses pengulian ekonomi kemudian yang terkait dengan masalah vaksinasi dan kegiatan ekonomi ini adalah masalah inequality akses inequality akses terhadap vaksin mengapa ini penting untuk disampaikan karena pada dasarnya vaksin sebagai public good itu tidak bisa dinikmati oleh semua negara meskipun sekarang ada sekitar 178 negara tapi dalam kenyataannya itu tidak merata dan hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses kita melakukan recovery ekonomi ini adalah kepedulian masyarakat kasus India seperti yang disampaikan di sejumlah pernyataan media bahwa kasus India ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita kepedulian masyarakat itu menjadi faktor penentu apakah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dengan menggelontorkan uang ratusan triliun itu bisa berhasil atau tidak oke mengenai hubungan kausalitas antara permasalahan kesehatan dan ekonomi ini saya menyebutkan sebagai necessary sufficient condition yang harus diperhatikan bahwa kita melakukan perbaikan ekonomi tidak bisa tanpa adanya perbaikan di sisi kesehatan demikian juga kita bisa melakukan perbaikan kesehatan tapi ekonomi tidak bisa bergerak juga tidak bisa berjalan dengan baik jadi di sini dua hal ini menjadi penting penegakan protokol kesehatan juga percepatan program vaksinasi termasuk percepatan produksi vaksin dalam negeri di pembicaraan sebelumnya yang tadi belum saya temukan yang di sini masih terkesan terkesan politis bagaimana kita diminta untuk menghasilkan vaksin tapi di sisi lain terjadi permasalahan politis dalam upaya kita untuk mengembangkan vaksin nasional kemudian terkait dengan masalah akses vaksin global ini juga menjadi hal pending bahwa karena terbatasnya akses vaksin tersebut meskipun kita diakui menjadi negara nomor 9 tapi dalam faktanya itu belum menunjukkan sebagai sesuatu yang patut dibanggakan menurut saya kemudian terkait dengan masalah sufficient necessary sufficient condition ini adalah saya akan masuk ke budgetary policy for economic recovery ini ada caratan penting bagaimana kita mengelola budget kita yang cenderung deficit dan deficitnya itu cukup besar sampai 6% di tahun lalu jadi ada budget deficit dan fiscal plus ini menjadi perhatian yang harus diperhatikan dalam proses kita melakukan recovery economy terkait dengan akses vaksin ini ada hal penting ketika kita dihadapkan pada terbatasnya akses vaksin sementara presiden kita mengatakan menolak vaksin nasionalisasi vaksin ketika ada embargo yang dilaporkan India sebenarnya secara prinsip sebagai seorang yang belajar ekonomi istilah embargo ini tidak tepat karena India sebagai negara yang independent state itu mempunyai hak untuk menyetop melakukan ekspor ketika punya alasan national security national health security itu dipersilahkan untuk melakukan itu jadi istilah embargo ini tidak tepat untuk disemakan pada India yang sekarang ini lagi berjuang mengatasi covid kemudian selanjutnya saya masuk ke jalur pertumbuhan ekonomi disini secara garis besar bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa ditopang dari sisi investasi ekspor impor konsumsi dan juga pengeluaran pemerintah dari lima komponen ini tentu saja ketika kita bicara recovery pengeluaran pemerintah menjadi hal utama yang harus diperhatikan dan itu menjadi salah satu kewajiban pemerintah kewajiban negara untuk melakukan recovery ini disini terlihat bahwa hubungan kausalitas dari berbagai jalur pertumbuhan ekonomi ini terlihat bahwa konsumsi rumah tangga sebenarnya mempunyai hubungan kausalitas yang relatif kecil dibanding ekspor maupun impor dan juga investasi ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga kita relatif independen sebenarnya meskipun dalam masa covid ini relatif mampu mengimbangi menurunnya pertumbuhan ekonomi sehingga kita tidak turun lebih dari 5% kemudian dari jalur pertumbuhan utama tersebut tentu saja jalur pertumbuhan yang perlu diperhatikan adalah jalur pertumbuhan yang mempunyai gaya ungkit yang besar untuk menggerakkan perekonomian Indonesia karena pandemi ini dan seperti yang saya katakan di awal pengelolaan pemerintah ini menjadi kunci utama modal dasar pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia di samping itu juga investasi industri dan dunia usaha juga sebagai sektor yang terdampak yang harus dibangkitkan nanti akan saya jelaskan mengenai satu persatu dari aspek ini termasuk juga konsumsi dan perdagangan kemudian dari aspek belanja pemerintah tadi sudah diorekan dengan panjang lebar oleh Pak Pebio di awal terkait dengan masalah alokasi anggaran ini saya tidak akan masuk ke detail dari alokasi anggaran tapi yang saya komentari adalah bahwa dalam pemerintah membelanjakan uang negara ini itu diberi kebebasan untuk melakukan defisit anggaran tidak dibatasi di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2020 jadi pemerintah diberi kebebasan mau menurunkan defisit berapapun itu diberi kebebasan tapi kelemahnya adalah karena diberi kebebasan tentu saja dalam penggunaan anggaran termasuk untuk kesehatan untuk pemulihan ekonomi ini termasuk bantuan sosial dan juga bantuan kepada UMKM dan dua industri harus ada asas keterbukaan transparansi dan bisa ditanggung jawabkan dengan penuh kehati-hatian ini perlu diperhatikan kemudian terkait dengan komponen pendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ini pemerintah bertanggung jawab penuh terutama di tahun 2020 sampai di 2021 paling tidak sampai akhir tahun ini jadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya sebagai sebuah kebijakan yang ekstra ordinary sebagai counter cyclical policy karena ini pengeluarannya cukup besar dan dari sisi defisit itu cukup besar juga dan karena pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan fleksibilitas dalam membentuk defisit anggaran yang diharapkan nanti kembali lagi ke posisi defisit normal itu sekitar 3% di tahun 2023 ada hal penting yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan masalah penggunaan anggaran karena diberi kebebasan untuk menentukan defisit anggaran itu secara terbuka jangan sampai dalam mengalokasikan anggaran ini ada pihak-pihak yang menjadi free riders termasuk di sini lembaga baran usaha BUMN ataupun stakeholder lain jadi pemberian bantuan kepada mereka harus diasarkan pada melesunya atau ruginya mereka karena COVID bukan karena hal lain misalnya korupsi atau masalah mismanagement dan di undang-undang ini juga jangan sampai alokasi anggaran itu hanya berlindung dibalik pasal 27 undang-undang nomor 2 tahun 2020 nanti Bapak-Ibu sekalian bisa cek apa bunyi pasal 27 dari undang-undang tersebut jangan sampai para pemakai uang negara ini berlindung di pasal tersebut dan saya yakin pasal ini memang sengaja dibuat dengan tujuan untuk mengamankan mengamankan dalam arti kita perlu percaya mereka sudah menjalankan dengan baik tapi di sisi lain ada yang namanya dorongan untuk melakukan mismanagement itu sangat mungkin jadi jangan sampai masalah alokasi anggaran ini berlindung di pasal 27 sangat saya sembunyikan pasal 27 tersebut kemudian untuk sektor produksi dan juga investasi ini ada hal penting yang perlu kita perhatikan ketika sektor ini mengalami tekanan yang cukup berat khususnya sektor transportasi kemudian pergudangan dan lainnya jadi alokasi anggaran untuk UKM dan juga subsidi kepada dunia usaha yang besarnya totalnya sekitar 251 triliun itu diupayakan untuk diprioritaskan pada sektor yang terdampak paling besar kemudian sektor mana saja yang terdampak paling besar itu adalah construction kemudian retail dan juga otomotif termasuk di sini adalah transportasi kemudian accommodation and food and beverage termasuk perhotelan dan parwisata itu menjadi sektor-sektor yang perlu diperhatikan dalam melakukan alokasi anggaran dan pemerintah sampai saat ini sudah on the track sebenarnya kemudian pemberian insentif pajak terhadap sektor terdampak ini mengacu pada PMK nomor 44 2020 itu menurut hemat saya itu perlu diperpanjang sampai paling tidak akhir 2021 dan pemerintah sampai saat ini hanya menarjetkan sampai Juli di 2021 itu bisa diperpanjang sampai akhir 2021 kemudian revitalisasi industri pasal pandemi itu perlu mendorong pengembangan basis teknologi digital karena ini semacam dorongan pemaksaan kita melakukan digitalisasi ekonomi kemudian terkait dengan kegiatan ekonomi industri ini ada grafik yang cukup menarik purchasing manager index ini menunjukkan bahwa kita sempat tertekan jauh itu di bawah 30% kemudian kita bisa bangkit dan bangkitnya itu dari sejumlah industri termasuk manufaktur perdagangan kemudian penyedia akomodasi dan makanan mengalami perbaikan tapi ada hal penting yang perlu saya sampaikan di sini adalah kita sebenarnya tidak pernah lebih dari 50% kalau dikatakan ekspansi kita sebenarnya tidak pernah melewati titik ekspansi itu dengan baik baik dari posisi A B dan C dan ini ada kritik yang muncul dari Pak T Kian ini saya sampaikan mengenai idea beliau dan masih valid sampai sekarang dalam hubungannya dengan purchasing manager index ini kita sebenarnya tidak pernah melewati 50% kritikan Pak T mengatakan bahwa kebijakan industri di Indonesia hanya baru sampai pengembangan industri promosi ekspor kemudian juga kita belum mempunyai ide yang jelas tentang bagaimana membangun industri yang kompetitif kita masih belum jelas bagaimana membangun inovasi teknologi dan ini mungkin juga PR buat Pak Kepala Brin yang baru Pak L.T. Handoko bagaimana membangun basis inovasi riset dan teknologi ini untuk menyumbang pengembangan industri nasional jangan sampai kita hanya bergerak di level 50-51 dan tidak pernah naik ke 60 maupun 70 dan saran dari Pak T adalah industrial upgrading ini menjadi hal penting terutama masalah pengembangan sumber daya manusia labor training dan juga RNG dan di sektor UMKM ini pandemi dapat menjadi membentuk peralian menuju pemanfaatan ekosistem digital secara lebih efektif sehingga apa yang dikhawatirkan Pak T dan menjadi tugas bersama kita di lingkungan riset dan teknologi ini bisa membantu meningkatkan angka 50 menjadi 60 ataupun 70 dan seterusnya kemudian dari sisi konsumsi masyarakat ini adalah hal penting yang perlu diperhatikan dengan adanya COVID ini terjadi peningkatan angka kemiskinan dari 10 19 naik sekitar 0,41% apa yang perlu diperhatikan dari sisi konsumsi konsumsi masyarakat tadi saya katakan relatif independen terhadap bantuan dari pengeluaran pemerintah tapi di sini yang harus diperhatikan adalah masalah alokasi anggaran ditemukan sekitar 21 juta data ganda bagaimana alokasi anggaran bagian sosial itu bisa berjalan dengan baik kalau ada 21 juta data ganda ini tentu saja harus diperhatikan oleh kementerian sosial oleh pemerintah yang mempunyai tanggung jawab mengalokasikan sekitar 699 triliun dari anggaran yang dibangun dari defisit sekitar 5-6% itu perlu diperhatikan jangan sampai kita menggunakan anggaran tapi kemudian sebagian dari itu lenyap karena salah satunya masalah data ganda kemudian dari perdagangan dan ekspor dan impor di sini kita lihat kita cukup berharap bahwa perdagangan global bisa meningkat di sekitar 8% kemudian turun lagi di 4% dan ini China bisa dikatakan sebagai leader apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peningkatan perdagangan ini adalah kita harus menyalaraskan ekspor kita itu ke negara-negara yang mengalami pertumbuhan di tahun 2021 ini khususnya di China itu 18,3% dan juga di Amerika Eropa dan juga sejumlah negara Afrika jadi arah dari ekspor kita perdagangan kita itu bisa diarahkan ke sejumlah negara tersebut sehingga kita ekspornya bisa meningkat lebih baik dan dari sisi perdagangan sebenarnya di sini ada beberapa skenario yang bisa kita ikuti skenario pesimis optimis maupun yang normal di sini yang pesimis itu terkait dengan bagaimana akses kita terhadap vaksin tadi saya katakan terjadi inequality dalam hal vaksin mengapa terjadi inequality Indonesia boleh banggar dengan 11 juta orang tervaksin tapi itu hanya baru 4,4% yang tervaksin periode pertama sementara yang untuk periode kedua dua kali vaksin itu hanya 2,7% sebenarnya di negara lain negara maju itu untuk Amerika sekitar 50% 43% kemudian Inggris itu 50% dan masih banyak negara lain yang masih 0,00% di sini pesimis mungkin saja terjadi tapi kita perlu tentu saja berharap optimis karena meningkatnya sejumlah kegiatan ekonomi di negara-negara mitra dagang Indonesia hal yang penting yang perlu digarisbawahi dalam hubungannya dengan kebijakan perdagangan ini adalah saya mengutip pernyataan dari WTO Direktur General ini di tahun 2021 mengatakan bahwa masalah vaksin ini adalah masalah bersama dan kita tetap harus membuka ekonomi kita oleh karena itu dalam hubungannya dengan kebijakan protektif yang dilakukan oleh negara mitra dagang Indonesia itu harusnya bersifat emergensi dan temporal dalam arti di masa 2020 kemudian di 2021 paling tidak di 2022 itu harus kembali lagi ke jalur normal kembali ke NFN dan kembali kepada perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral kemudian dari sisi kinerja perdagangan Indonesia kita cukup bisa berbangga karena di periode Januari Februari Maret kita positif dan sektor sektor industri cukup bisa bangun kembali dari keterpurukannya ini tentu saja kita harus menyerah raskan kepada sejumlah negara-negara yang mengalami pertumbuhan positif cukup besar itu diantaranya adalah China Australia maaf diantaranya adalah China Amerika Serikat Uni Eropa itu kita bisa mengarahkan kepada sejumlah negara-negara tersebut dan juga perlu memperbaiki neraca perdagangan kita dengan China Australia dan Brazil secara bersamaan kemudian hal penting lain ini adalah di bagian akhir dari materi kami sebelum kecaratan kebijakan tadi saya katakan bahwa kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara mitra dagang dunia anggota WTO itu sifatnya harus temporal dan emergensi termasuk kebijakan India untuk menahan vaksinnya karena alasan national security national health security dari sisi kacamata WTO itu dibenarkan tentu saja kalau bicara emergensi ketika nanti bisa ditekankan maka India harus membuka diri lagi dengan menjual vaksinnya ke negara-negara yang selama ini mendapatkan atau kurang mendapatkan catah dari vaksin atau kesulitan memperoleh vaksin karena masalah negosiasi masalah kemampuan membayar dan lain sebagainya dan dari slide ini Indonesia juga mengambil sejumlah langkah protektif dalam upaya untuk menahan melajunya atau merebaknya varian-varian baru dari virus COVID-19 ini dengan mengajukan sejumlah notifikasi ke WTO termasuk non-tariff measure yang dilakukan di Indonesia adalah ada pre-shipment inspection yang harus dilakukan oleh sejumlah negara ketika mau melakukan ekspor ke Indonesia atau ketika Indonesia mau melakukan impor hal ini menjadi hal penting terutama ketika ada gelombang pandemi COVID-19 kedua ataupun ketiga di sejumlah negara maka langkah NTM yang dilakukan di Indonesia itu merupakan suatu langkah yang tepat ketika kita berusaha untuk meredam melajunya COVID-19 global juga khususnya yang terjadi di Indonesia itu adalah caratan mengenai perdagangan dan sebelum akhir dari presentasi saya ada beberapa caratan yang perlu saya tekankan sekali lagi di sini mengenai upaya kita untuk melakukan perbaikan ekonomi itu masalah akses vaksin ini sebagai produk kesehatan global yang harus diparengi dengan upaya pemerintah yang serius dalam produksi vaksin nasional ada sejumlah vaksin potensial yang bisa dikembangkan seperti halnya vaksin meraputi itu menurut saya pemerintah perlu mendorongnya kemudian terkait dengan masalah fleksibilitas pada realokasi anggaran yang diarahkan untuk penanganan COVID-19 ini vaksinasi juga pada program sektor terdampak yang diharapkan bisa dilakukan dengan baik dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 dengan menganut asas keterbukaan transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan serta asas kehatian-hatian salah satunya adalah masalah perbaikan data penerima bantuan sosial dan juga transparansi dalam pengalokasian anggaran khususnya untuk bantuan yang diberikan kepada perusahaan termasuk di sini BUMN maupun perusahaan-perusahaan besar dan juga UMKM jangan sampai masalah mismanagement yang dilakukan oleh perusahaan itu menjadi semacam free rider untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan di sini asas keterbukaan transparansi bisa dipertanggungjawabkan dan kehatian-hatian menjadi prioritas dari pemerintah kemudian dari sisi investasi dan kegiatan ekonomi ini alokasi pemerintah bisa diarahkan pada sektor yang terdampak paling parah khususnya retail transportasi pariwisata industri para karya dan lainnya termasuk industri makanan olahan itu bisa dijadikan prioritas dan dalam hubungannya dengan bantuan emergency exit ini khususnya pada UMKM itu bisa diperpanjang sampai akhir 2021 jadi jangan dibiarkan mereka bergerak tertatih-tatih di awal tahun ini kemudian hal lain adalah perbaikan data menjadi prioritas sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan ini dalam upaya kita untuk mendorong sisi konsumsi masyarakat itu bisa melalui penggunaan dana dari kementerian kemudian juga bisa menggunakan dari CSR maupun realokasi dana desa yang sebagian sudah berada di masyarakat itu untuk proyek-proyek yang sifatnya padat karya kemudian dari sisi pemulihan ekonomi untuk sektor-sektor yang labor intensif dengan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi itu juga menjadi prioritas khususnya sektor 5 menit lagi mas Rony khususnya sektor perdagangan retailer transportasi dan logistik itu menjadi sektor-sektor yang harus diprioritaskan karena sektor itu juga menjadi sektor sektor konektor untuk kegiatan ekonomi yang lainnya kemudian terkait dengan masalah pembangunan sektor industri dan juga pembangunan sektor-sektor produktif itu kita harus melakukan industrial upgrading jadi jangan sampai kita hanya tertati-tati di angka 50 naik sedikit turun banyak itu kita sehingga kita bisa melakukan ekspansi dan ini tentu saja sifatnya lebih jangka menengah maupun panjang karena terkait dengan masalah inovasi riset teknologi dan juga pengembangan teknologi secara umum dan di jalur pedagang internasional kita bisa memanfaatkan momentum industri global yang tumbuh sekarang ini khususnya di industri tekstil otomotif farmasi itu tumbuh besar di China Amerika Serikat dan Uni Eropa dan kita jangan sampai hanya terjebak pada variasi industri dan produk yang menjadi karusan kita hanya masuk pada ekspor komoditas tanpa pernah bisa menghasilkan atau mempromosikan membangkitkan sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi yang mempunyai kaitan dengan teknologi atau konten teknologi yang lebih tinggi karena mengapa karena yang komoditas cenderung fluktuatif dan itu risikan ketika kita ingin bangkit dari pandemi ini kemudian yang terakhir adalah bahwa kembali ke pasal utama bahwa permasalahan ekonomi kita adalah permasalahan dari kesehatan kemudian berimbas ke ekonomi yang sekarang saling terkait kita bisa menyelesaikan masalah kesehatan tapi terbatas pada anggaran oleh karena itu jangan sampai penyebaran COVID-19 dengan varian-varian yang baru itu masuk ke negara kita oleh karena itu kita perlu melakukan pengetatan dan juga melakukan sejumlah NPM dari negara-negara asal impor termasuk dari China dan Hongkong itu perlu dilakukan dan juga negara-negara lain yang kita selama ini melakukan impor produk pangan seperti Australia dan India karena kita juga impor pangan dari India seperti daging khususnya daging gerbau itu sangat terentan sehingga penerapan NPM ini menjadi suatu kewajiban dan disini kita bisa melakukan NPM dalam bentuk technical barrier to trade maupun SPS untuk produk pertanian binatang tumbuhan bahan pangan dan juga food and beverage secara umum demikian Pak Moderator paperan dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dr. Samroni atas paparannya yang juga menarik dan detail dalam memberikan penjelasan beberapa kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah di masa pandemi dan juga recovery Baik Bapak-Ibu sekalian perhadirin sampailah kita pada sesi diskusi kita sebenarnya waktunya sudah jatuh pukul 12.30 sudah berakhir tapi saya mohon keluangan waktunya barangkali ada 15 menit yang bisa kita alokasikan untuk penanyaan langsung dan sudah ada di ruang kita Pak Peter Mikoli dan juga Pak Catur yang akan menyampaikan respon dan pertanyaan secara langsung kepada para panelis dan mohon maaf untuk Pak Pras sepertinya sudah meninggalkan ruang webinar karena beliau hanya bisa mengalokasikan waktu sampai pukul 12.30 ada kegiatan lain yang harus beliau ikuti baik saya persilahkan kepada Pak Peter I would like to invite Mr. Peter Mikoli Halo Pak Peter Jika belum siap mungkin ke Pak Catur Pak Catur tidak tidak respon juga baik kalau begitu saya langsung menyampaikan beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab tadi di chat room di chat room barangkali yang pertama ke Pak Budi karena ini ada yang cukup menarik pertanyaan dari peserta ada tiga peserta yang menanyakan tentang PLTN ini Pak jadi mungkin Pak Budi bisa mengelaborasi lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya prospek dan juga masalah jika kita menjadikan PLTN sebagai PLTN sebagai salah satu sumber energi alternatif di Indonesia barangkali Pak Budi bisa memberikan respon ya baik jadi memang tenaga nuklir merupakan salah satu alternatif tapi ada beberapa hal mengapa saya tidak menyinggungi yang pertama adalah di alternatif energi renewable lainnya yang teknologi lebih relatif lebih cederhana available yaitu yang seperti saya sampaikan wind hydro dan solar dan ada beberapa lagi kelebihannya seperti misalnya teknologi-teknologi yang renewable yang lainnya ini tidak perlu capital intensif yang sebegitu besar jadi kita bisa melakukannya bertahap seperti misalnya solar cell yang berkembang di Vietnam itu bukan dalam skala yang terlalu besar seperti yang diusahakan di India walaupun di India cukup besar juga kedua juga harusnya alternatif yang lain itu tidak se-complicated dengan pengembangan nuklir kita tahu nuklir itu sensitif dan aspek lainnya adalah ya emang probability terjadi kerusakan itu mungkin tidak besar tapi selalu ada jadi menurut saya iya nuklir suatu saat kemungkinan akan menjadi alternatif renewable tapi kalau kita mau mengembangkan renewable strategic mungkin ada baiknya kita kembangkan sesuatu yang relatif lebih accessible dan menurut saya saat ini wind hydro dan solar teknologi accessible hanya tinggal niat kalau melihat apa yang terjadi di Vietnam dan India dalam hal kasus adoption renewable energy terima kasih baik terima kasih atas jawabannya rohki selanjutnya dari peserta yang bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung barangkali Pak Aco Pak Arianto Patrudu apakah monitor atau yang ada di sini masuk please Pak Ciwage Darmanegara mungkin saya lanjutkan saja berarti melihat pertanyaan yang masuk di chat kita barangkali ini karena untuk semua bisa dari Mas Roni barangkali bisa merespon pertanyaan dari Pak Satur mengenai dalam kondisi bayang-bayang pandemi yang belum tahu sampai berakhirnya kapan bagaimana pendapatan negara tertekan hutang mungkin meningkat kira-kira apakah perpindahan Ibu Kota merupakan momen yang tepat untuk mendorong perekonomian mungkin Mas Roni bisa memberikan respon untuk pertanyaan dari Pak Satur ini saya saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Satur Yogyakarta memang benar bahwa kita dalam membantu masyarakat dalam membangun ekonomi dari keterpurukan ini dengan menggunakan devisit anggaran itu pertama yang kedua adalah salah satu cara untuk menambah devisit anggaran adalah dengan hutang jadi semacam keraguan atau kekhawatiran dari masyarakat itu hal yang wajar karena pada dasarnya di tahun kemarin kita mengalami penurunan pendapatan dan juga itu diprediksi sekitar 312 triliun ada penurunan pendapatan negara dan angka ini cukup fantastis terkait dengan apakah pemindahan ibu kota itu sebagai sesuatu hal yang tepat di tahun ini kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Presiden kita Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota sebelum pandemi memang mengatakan akan segera tapi setelah pandemi ini saya tidak melihat apakah pemindahan ibu kota itu dilakukan tahun ini atau tahun depan kalau pernyataannya adalah dilakukan tahun ini itu secara pribadi saya mengatakan itu tidak tepat mengapa karena akan membesar defisit anggaran itu pertama yang kedua kalau itu dilakukan di dua tahun ke depan di 2022 2023 2024 itu menurut saya masih wajar untuk dilakukan dalam upaya kita untuk membangun pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Jawa maupun juga di luar Jawa jadi untuk tahun ini saya mengatakan tidak tepat dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini dalam upaya kita untuk memindahkan ibu kota itu masih pada tahap perencanaan jadi belum pada tahap eksekusi pemindahan langsung oke demikian terima kasih Pak Rony mungkin ada satu lagi dari Pak Suharmen juga mungkin menanyakan tentang kebijakan juga ini mungkin Mas Rony juga bisa merespon langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan pemerintah untuk melakukan percepatan atau akselerasi pembangunan barangkali yang dimaksud ini ya mungkin tadi Mas Rony sudah sempat juga menyampaikan beberapa hal tapi mungkin ada prioritas atau mungkin ada hal yang perlu di-highlight silahkan Mas Rony oh saya lagi nih ya itu tadi yang yang menanyakan kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi akselerasi pertumbuhan ekonominya oke seperti yang saya jelaskan tadi karena ini sifatnya permasalahan awalnya adalah permasalahan kesehatan kemudian berimbas kepada ekonomi dan yang berimbas kepada ekonomi adalah sektor-sektor yang produktif maka alokasi anggaran pemerintah yang besarnya sekitar berapa tadi sekitar 250 triliun untuk sektor industri dalam hal ini untuk UMKM kemudian untuk bantuan lembaga lembaga yang produktif perusahaan-perusahaan besar termasuk di dalamnya dan juga dalam bentuk bantuan potongan pajak dan sebagainya itu diarahkan pada sektor-sektor yang terkena dampak paling parah itu dalam bentuk bantuannya sementara di di sisi lain juga pemerintah perlu mendorong sektor-sektor yang relatif aman dari pandemi khususnya pertanian oleh karena itu bantuan untuk sektor-sektor yang relatif tidak terdampak ini bisa diarahkan untuk pengembangan ekspor produk-produk pertanian yang menurut menurut saya menurut data yang saya baca itu juga memberikan prospek yang besar dalam upaya kita untuk meningkatkan ekspor jadi satu sisi kita membangun sektor industri yang terdampak parah di sisi lain juga kita mendorong industri-industri yang relatif tidak terdampak khususnya di sektor pertanian dan sektor pertanian ini bisa didekati tidak hanya melalui sektor produktif itu sendiri tapi melalui peningkatan konsumsi masyarakat di perdesaan itu tadi bisa melalui kegiatan barat karya yang menggunakan dana dari lembaga pemerintah kementerian juga dari BUMN melalui CSR maupun realokasi dari dana desa jadi secara tidak langsung pengembangan kegiatan ekonomi di masyarakat meningkatkan konsumsi sekaligus meningkatkan produktivitas khususnya di sektor pertanian demikian berbantu baik terima kasih Pak Rony atas penjelasannya dan Bapak-Ibu hadirin sekalian mengingat waktu seperti yang tadi saya sudah sampaikan kita hanya memberikan tambahan 15 menit dan ini waktunya sudah pukul 12.42 jadi mohon diskusi kita pada hari ini dan dengan demikian saya juga sekaligus ingin menutup sesi diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini terima kasih kepada tiga panelis yang sudah menyampaikan paparnya dengan sangat luar biasa dan memberikan banyak sekali tambahan informasi dan pengetahuan bagi kita semoga masih tetap menjaga optimisme kita dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia ke depan demikian yang dapat saya sampaikan waktu saya kembalikan kepada MC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Purwanto yang telah memoderatori sesi diskusi pada siang hari ini terima kasih juga kami sampaikan kepada para panelis yang telah berkenan hadir pada sesi diskusi hari ini selanjutnya kami mengundang dengan hormat Dr. Agus Ekonugroho Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Liti untuk dapat menyampaikan closing remarks kepada Bapak Agus kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat Siang Salam Sejahtera bagi kita semuanya semuanya Om Swasti Yastu Yastu Nama Budaya Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Ibu Jeputi Kepala Pusat Penelitian Lembaga Imum Indonesia Yang terhormat Paranata Beri syukur di lecture series yang kenal Kami atas nama Pusat Penelitian Ekonomi mengaturkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan atau yang mewakili Bapak Dr. Kacarigu Kepala BKF Prof. Budir Sosudarmo Dr. Prasya Tentokoh Dr. Zambroni Yang berkenan Berbagi Dagasan Dalam Upaya Mendorong Kemajuan Ekonomi Indonesia Kedepannya Tak lupa Terima kasih Kami sampaikan Kepada Keluarga Besar Pak T. Kianwi Almarhum Yang dalam Ini diwakili Oleh Bucu Yang telah Di dalam Masalah ini Terima kasih Kami sampaikan Kepala Bapak Sudirah Jewandono Yang telah Berbagi Pengalaman Persahabatan Dengan Almarhum Pak T Kami Berharap Bahwa Tahun 2022 Acara T. Kianwi Elektroseri Dapat Kelakukan Yang ketujuh Dan Tentunya Dengan Harapan Bahwa T. Kianwi Elektroseri Yang ketujuh Itu Akan Lebih Baik Lagi Dari Yang sekarang Sekali lagi Terima kasih Kami ucapkan Kepada Semuanya Yang mendukung Acara Ini Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Bapak Ibu Sahabat Lipi Dengan Demikian Acara Serangkaian Acara Take And We Lecture Series Keenam Dengan Tema Pemulihan Ekonomi Dari Pandemi COVID-19 Telah Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Semoga Acara Hari Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Sahabat Lipi Yang Telah Bergabung Baik Melalui Ruangan Zoom Maupun Live Streaming Melalui Youtube Kanal Lipi Terima Kasih Saya Sampaikan Kepada Dukungan Dan Kerjasama Forum Kajian Pembangunan Australia National University Indonesian Project Institute Of Developing Economist Cetro Kami Haturkan Terima Kasih Atas Kehadiran Ibu Jote Beserta Keluarga Serta Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak J. Sudraja Jiwandono Kolega Mendiang Dr. Ted Yan We Yang Telah Hadir Pada Acara Hari Ini Tidak Lupa Hari Ini Saya Lia Ijin Pamit Undur Diri Sampai Bertemu Di Tekian Wiseri Selanjutnya Tetap Jaga Kesehatan Dan Patuhi Protokol Kesehatan Demi Kementingan Bersama Selamat Siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam